Small leakage atau hemokonsentrasi. Kalau trombosisnya rendah hati-hati. Memang kadang-kadang masih di atas normal, tapi tren menurun sudah bisa kita curigai. Dan hematokrit. Hematokrit ini hati-hati, karena kadang-kadang begitu kena cairan, infus, maka datanya bisa bias. Tapi tetap tiga-tiganya bisa kita pakai untuk diagnosis maupun monitoring. Slide berikutnya. Ini adalah gambaran singkat, meskipun nanti Dr. Domi akan menjelaskan lebih detik. Prinsipnya 1-7 ini periode sakit dari pasien dengling. Temperaturnya hati-hati. Mulai hari ketiga turun. Itu kelihatan di grafik yang berwarna merah. Poin 1, temperaturnya turun. Kemudian justru malah shocknya dan bleedingnya muncul. Meningkat. Kemudian ada perubahan laboratorium. Trombosisnya cenderung menurun. Kemudian hari ke-6 ke-7 baru naik lagi. Hematokritnya cenderung meningkat dan akan turun lagi di hari ke-6 ke-7. Hati-hati dengan IgM-IgG. Cara bacanya spesial. Kalau infeksi primer, maka IgM-nya akan muncul dulu. Baru IgG. Tapi kalau infeksi sekunder, justru IgG-nya yang muncul dulu. Baru IgM-nya. Jadi inilah gambaran yang memudahkan kita untuk membantu melihat prognosis atau prediksi, kemudian pemeriksaan diagnosis dan tata laksana yang dibutuhkan. Slide berikutnya. Bapak-Ibu, ini penjelasannya seperti ini. Jangan menganggap hari pertama pasien rawat inap itu menjadi diagnosis yang sebenar-benarnya. Belum tentu. Kadang-kadang datangnya mungkin baru demam genui. Atau GF grade 1. Nanti besoknya bergeser ke grade 2. Besoknya baru ada petanda-petanda shock. Sehingga diagnosis hari pertama itu tidak menggambarkan diagnosis pasti. Definitif. Tapi masih diagnosis awal. Yang mungkin hari-hari berikutnya bisa berubah. Makanya kunci dari filosofi penanganan denui adalah kita baru membuat diagnosis setelah hari ketujuh. Kira-kira hari ketujuh itu apa yang terjadi dengan pasien itu baru ketahuan semuanya. Artinya jangan sampai terkecoh datangnya demam dengan demam genui. Kita nggak melakukan monitoring ketat padahal untuk hari-hari berikutnya dia bisa masuk fase yang berat. Slide berikutnya. Ini beberapa referensi baru. kadang-kadang membagi antara warning sign, severe, denui, dan sebagainya. Tapi prinsipnya sama. Selama ada tanda-tanda ancaman shock maupun trombositopenia, kita berkesimpulan severe. Ditambah kalau misalkan itu ada data ya biasanya SQT-SQPT meningkat, kemudian ada gangguan CNS, cerebral neurosystem terganggu, ada gangguan shock atau pre-shock. Ini semua bisa menjadi petanda. Slide berikutnya. Ini kadang-kadang ada yang tetap masih senang pakai semuanya grading ini. Saya pun masih tetap menggunakan grading ini. Dengui, DAF grade 1. Tapi jangan sampai nanti ini dipakai untuk Dionysus Definity pada saat dia datang hari pertama. Tadi yang saya sampaikan, datangnya awal demam dengue, tapi hari berikutnya bisa masuk ke fase-fase yang lebih berat. Itu yang harus kita waspadai. Slide berikutnya. Ini seringkali yang jadi menipu. Jadi gini, saya ngambil contoh anak saja lebih gampang. Pada saat tertentu, anak dari pertama hari ke-2 atau ke-3. Panasnya turun. Biasanya oleh mohon maaf, mungkin teman sejawat atau mungkin paksaan dari orang tua bahwa ini sudah mulai turun demamnya dianggap sembuh. Maka pasien itu pulang. Begitu pulang, pasti anak-anak pengennya main. Entah itu main sepak bola, main apapun. Padahal saat itu, rombosinya cenderung turun. Kemudian cenderung terjadi plasma leakage dan gejala awal untuk presok atau shock. Begitu terjadi shock, misalkan pada saat main dan sebagainya atau pada saat di rumah, pasti yang dipikir oleh keluarga adalah mau ke rumah sakit mana. Nyari kartu BPJS-nya. Nyari baju dan sebagainya untuk persiapan rawat inap. Dan itu kalau lebih dari 1 jam atau 90 menit, maka shock nanti sudah bergeser menjadi di IC. hanya cukup 1 jam atau 1,5 jam shock tidak teratasi itu juga sudah cukup untuk masuk ke area yang lebih berat. Di IC yang bisa memicu perdaraan hebat. Ini yang kadang-kadang sangat mungkin menjadi narasi kenapa angka kematian muncul pada kasus-kasus demam. Makanya slide ini memberikan pembelajaran ke kita lebih aman. Pasien-pasien anak-anak yang kita curi GDNW, rawat inap, mendapatkan cairan. Di rumah sakit penuh. Lebih aman, penuh, dan siap dengan cairan dibanding kita persilahkan pulang, tapi resikonya shock dan di IC. Jadi, kalaupun ada media-media meliput ini di rumah sakit A, terjadi penumpukan pasien dengan suspek DNW. Mohon maaf. Aspek media mungkin nggak bagus, tapi untuk keamanan pasien jauh lebih aman. Karena kuncinya hanya cairan dan monitoring. Perkara, di dalam bukan DNW, keluarkan. KRS kan. Jadi, indikasi rawat inap bagi kami ada tiga. Untuk masuk rawat inap itu, satu adalah grade 1-2 dengan penyulit. Jadi, grade 1-2 dengan demam, tinggi, kejang, mual muntah hebat itu, silahkan masuk rumah sakit. Yang kedua adalah grade 3-4. Sudah ada tanda-tanda presok atau shock. Dan yang ketiga adalah kalau ada wabah. Kondisi saat ini sebetulnya kondisi sudah mengarah ke KLB atau wabah. Sehingga lebih aman kita menggampangkan kecurigaan untuk DNW, pasien masuk rumah sakit, di diagnosis di rumah sakit, kalau betul DNW aman, kalau bukan ya di KRS-kan. Itu jauh lebih aman. Slide berikutnya. Ini beberapa persen penunjang. Paling penting adalah kalau kasus seawal itu cukup darah lengkap. Karena dari gambaran darah lengkap itu kita sudah dapat informasi banyak. Dan setelah itu kita monitor. Gangguan koagulasi lebih terkait dengan kebutuhan. Misalkan terombosi turun, kemudian tanda-tanda pedaran, mungkin kita perlu data itu. Atau trombosisnya masih bagus, 40 ribu, 50 ribu. Tapi kok sudah ada tanda pedaran, maka kita periksa untuk koagulasinya. Mungkin ada koagulopati di sana. Sedangkan pemeriksaan-pemeriksaan lain seperti albumin, SGU-T, SGBT, bun kreatinin itu bisa menjadi prediktor untuk melihat apakah pasien ini mengarah pada kegawatan atau tidak. Jadi hati-hati kadang-kadang kita perlu proporsional dalam pemeriksaan lab. Jangan semuanya kemudian diperiksa semua yang cenderung mahal, padahal kunci semua adalah segera cairan masuk, darah lengkap rutin, sisanya sesuai kebutuhan. Slide berikutnya. Ini yang terkait dengan IGM-IGG, memang sangat membantu. Slide berikutnya. Memang sangat membantu, tapi hati-hati bias. Beberapa kali kita mendapatkan kasus IGM-IGG negatif, tapi trombusnya cenderung turun. Hari ke-7 naik lagi. Itu bisa terjadi. Sehingga jangan sampai kita hanya mengandalkan IGM-IGG untuk membuat diagnosis. Klinis pun boleh. Dan hati-hati cara menginterpretasi. Kalau primer IGM-nya naik dulu, baru IGG. Kalau secondary, IGG dulu yang naik, baru setelah itu diikuti IGM-nya. Hanya untuk diagnostik, meskipun ini bukan yang utama. Klinis, darah lengkap, jauh lebih sederhana dan mungkin itu bisa sangat membantu. NS1 silahkan, tapi lebih banyak pada awal-awal infeksi, hari pertama, kedua. Setelah itu biasanya negatif. Kalau negatif, hati-hati, jangan sampai kita terus bilang bahwa ini bukan DEMUI, padahal itu bisa terkait dengan DEMUI juga. slide berikutnya. Mau nijin, kawan-kawan semua, kuncinya hanya cairan. Tidak lebih dari itu. Mau disetting infus, mau disetting minum, boleh. Ketika kami tanya, berapa caranya dibutuhkan, kalau hanya untuk monitoring, cukup 500 cc per 24 jam. Tidak lebih dari itu. sisanya minum. Kecuali kalau dia mual muntah, nggak bisa minum, maka silakan dicukupi dengan infus. Tapi kalau bisa makan minum normal, infus hanya untuk sifatnya jaga-jaga. Tidak untuk terapi yang berlebihan. Substitusi komponen darah sesuai kebutuhan saja. Tidak rutin. Slide berikutnya. Hati-hati. Paracetamol silakan diberikan kalau temperaturnya tinggi. Sebetulnya, mohon maaf. Bagi kami yang memahami isu infeksi, demam itu sebetulnya petanda yang bagus. Tapi, bagi beberapa klinisi kadang-kadang demam itu kalau bisa dihilangkan 100%. Padahal, begitu demam hilang, kita kehilangan petanda. Ini proses infeksi masih jalan apa enggak. Meskipun terlalu tinggi juga enggak nyaman buat pasien. Makanya anjuran kita demam di atas 39 atau pasien cenderung panik mungkin baru diberikan paracetamol. Dan ini hanya usulan paracetamol tablet dengan paracetamol infus sama maknanya. Sehingga kita tidak perlu berlebihan dengan menggunakan paracetamol infus yang kadang-kadang harganya jauh lebih mahal. Padahal efeknya sama. Hindari aspirin, hindari antibiotik. Dan hati-hati penggunaan steroid ini masih pro-contra meskipun saya pribadi jarang sekali dan hampir enggak pernah menggunakan steroid pada kasus-kasus dengue. Slide berikutnya. prinsipnya prinsipnya Bapak-Ibu semuanya dengue infection monitoring begitu ada tanda-tanda plasma leakage maka deteksi awal dan terapi cairan itu sangat dibutuhkan supaya jangan masuk ke DSS dan mortalitas. Slide berikutnya. Hati-hati dengan transfusi trombosid hanya digunakan untuk dua kondisi yaitu trombosid di bawah 20 ribu dan ada perdarahan. Jadi kalau hanya salah satu mohon izin kita tidak pernah menganjurkan. Justru nyari penyebab yang lain. Contoh trombosid 10 ribu tapi enggak ada perdarahan. Enggak usah buru-buru diberikan TC. Atau dibalik trombosid 30 ribu 40 ribu tapi ada perdarahan. Jangan buru-buru TC. Mungkin ada gangguan faal koagulasi. Itu menjadi isu penting. Supaya jangan sampai kita buru-buru memberikan TC yang justru akan memberikan kontribusi pembentukan auto-antibodi. Jadi dia nanti begitu dikasih TC lagi cenderung badannya menolak karena tubuh sudah sudah merespon dengan membentuk antibodi yang kadang-kadang justru malah timbul alergi dan sebagainya. Jadi indikasinya hanya berbunyi di bawah 20 ribu dan ada tanda-tanda perdarahan. Meskipun mohon maaf dari sisi patogenesis atau patofisiologi TC itu sebetulnya enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena selama masih proses inflamasi berapapun TC yang kita masukkan akan habis dirusak oleh reaksi anti-gen anti-bodi tadi. Jadi teori itu sebetulnya enggak ada manfaatnya. Tapi boleh dicoba karena itu salah satu indikasi. Slide berikutnya. Gimana cara mengulangkan? Apapun petandanya yang penting sudah hari ketujuh periode demam. Trend trombosit naik, demamnya enggak ada, simptom-simptom yang lain hilang. Tapi kuncinya pada hari ketujuh demam. Slide berikutnya. Ini indikasi untuk rawat jalannya. Gimana dengan rumah sakit yang penuh? Apakah semua butuh di atas 50 ribu? Tidak. tujuh hari tren meningkat boleh dipertimbangkan pulang. Kemarin 30 ribu, sekarang 40 ribu. Sudah hari ketujuh. Ruangan penuh, silahkan rawat jalan. Meskipun harus ada harus ada edukasi tetap istirahat. Slide berikutnya. Gimana dengan Dengue? Nanti Dr. Domi akan melengkapi. Prinsipnya ini harus dikompare dengan patogenesisnya tadi. Bahwa ada empat serotipe yang kadang-kadang bisa saling memberikan makna secondary infection yang kadang-kadang manifestasi bisa lebih berat. ini nanti pendapat Dr. Domi mungkin bisa memberikan penekanan. Slide berikutnya. Ini imunisasi pada prinsipnya harganya masih mahal. Tidak kita setting program menunggu teman-teman dari Kemenkes tapi yang jelas tadi sudah kita sampaikan preventive promotive terapi sesuai kebutuhan cairan insya Allah sudah cukup. Dan mau kerja bakti itu jauh lebih sederhana lebih murah dibandingkan harus dipaksakan dengan imunisasi. Ini pertanyaan dari teman-teman di Malang gimana dengan Aedesagepti yang punya kuman Wolbasia prinsipnya ini semua masih penelitian. Kita belum ada program untuk memperluas area penggunaan Aedesagepti yang berwolbasia ini. Jadi silahkan ditunggu hasil-hasil penelitian karena gimana pun ini isu baru kita butuh data yang terbaik. Slide berikutnya. Ini beberapa teori terkait dengan Wolbasia memang prinsipnya aman mengurangi replikasi dan sebagainya. Tapi tetap kajian ilmiah jauh lebih bermanfaat. Tidak harus buru-buru menggunakan tanpa ada kajian yang lengkap. Lebih aman tunggu kajian. Slide berikutnya. Ini cara kerja injeksi Wolbasia pada telurnya diharapkan nanti mereka akan berkembang biaya dan kawin dan sebagainya sehingga nanti banyak nyamuk-nyamuk yang ber Wolbasia. Kemudian tantangan dalam upaya penangulangan DNW prinsipnya sederhana cegah alih kerja bakti 3M kalau ada petanda segera kelayanan kita obati terutama cairan. jangan lupa dengan gerakan rumah satu jumantik pada prinsipnya sederhana. Pokoknya gimana cara mengendalikan cintik. Slide berikutnya. Yang kita sudah lakukan tiap tahun pasti kita akan menerbitkan surat edaran tentang kewaspadaan demam berdarah. Masalahnya adalah ayo masyarakat kita perlu sadarkan terus bahwa membersihkan lingkungan tidak harus demam berdarah saja. Harusnya tiap minggu tiap dua minggu tiap bulan harus kita bersihkan. Karena isu kebersihan bukan hanya pada DPD tapi lebih banyak pada penyakit-penyakit lain. Baik itu diare, leptospira, tivoid, dan sebagainya. Itu juga perlu kebersihan lingkungan. Termasuk kasus KLB polio juga memberikan kontribusi kebersihan lingkungan yang baik. slide berikutnya. Tadi sudah kita bahas tentang fogging, hati-hati, nggak perlu semuanya di fogging, hanya pada saat kasusnya. Kalau ada tempat-tempat yang jarang dikuras, silahkan diberikan larva sida. Tapi kalau sering dikuras, jangan pakai larga sida. Bukan berarti jangan ya, tapi mubazir pakai larva sida kalau sering dikuras. Karena zajat kimia yang nempel di dinding akan hilang lagi kalau sering dikuras. yang akan dilakukan prinsipnya ayo sama-sama isu kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh dinas kesehatan. Tidak bisa diselesaikan oleh rumah sakit. Masyarakat tetap perlu diajak kerja bareng. Selama masyarakat bisa bareng-bareng membersihkan lingkungannya, khususnya yang terkait dengan 3M tadi, harapan kita, kasusnya pasti turun. Dan angka kematian dengan tata laksana yang terbaik insyaallah akan turun juga. Slide berikutnya. Ini terkait dengan gerakan satu rumah, satu jumantik. Silahkan dikerjakan. Tapi isunya adalah semangat bersama. Kalau jumantiknya kerja sendirian ya kasihan. Hati-hati bukan hanya satu rumah loh ya. Satu sekolah, satu tempat kerja, itu juga memberikan kontribusi penularan yang seringkali kita lupakan. Termasuk mohon maaf, satu kampung kerja bakti, satu rumah tidak melakukan pembersihan, itu juga mubazir. Jadi betul-betul harus kerjasama yang kuat di masyarakat. Nggak boleh ada satu rumah pun yang menjadi sumber jentik-jentik tanpa kita bisa kendalikan. Slide berikutnya, ini 3M jangan lupa menguras, mengubur, mendaur ulang sehingga jangan kasih kesempatan jentik-jentiknya tumbuh. Dia nggak suka di tempat-tempat yang bau tanah. Itu nyamuk kuleks yang banyak. Memang ganggu. Tapi kadang-kadang membantu juga karena kalau nggak ada kuleks malam itu Aedes-nya bisa berkeliaran juga. slide berikutnya, ini tadi udah jumantik, clear, fogging-nya udah kita sepakati, hanya pada saat ada kasus. Slide berikutnya, PSN-nya 3 itu ditambah macam-macam. Puncinya satu, kebersihan lingkungan menjadi isu penting. Sebetulnya bukan hanya Dengu, semua kasus yang terkait dengan penyakit infeksi banyak dikaitkan dengan aspek penyebaran lewat apa namanya faktor-faktor yang seperti nyamuk atau yang lain. Slide berikutnya, ini yang lebih spesifik. Hati-hati, ketiak tanaman, ini airnya sedikit sekali, tapi cukup untuk membuat telurnya menetas. Kaleng-kaleng bekas apalagi, ban-ban bekas, tempat penyimpanan air tandon-tandon itu kasih larva sida kalau memang jarang dikuras. Talang air hati-hati, drum-drum bekas hati-hati. Slide berikutnya, ini tempat-tempat yang di dalam rumah maupun di luar rumah. Tatakan dispenser, tempurung kelapa, sangat sedikit airnya, tapi cukup untuk membuat apa namanya, jentik-jentiknya tumbuh dan berkembang. Slide berikutnya, itu kawan-kawan yang bisa kita sampaikan. Semoga upaya yang kita lakukan pada hari ini bisa meremending semuanya, belajar bareng gimana cara menyelesaikan, padahal kasus yang sudah lama dan bertahun-tahun, emang, kalau pemahaman yang sudah kita punya, nggak kita aplikasikan secara rutin di masyarakat dan untuk kepentingan layanan di masing-masing paskesnya. Terima kasih, semoga bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Bapak-Ibu sekalian, karena masih ada waktu, bisa nanti tanya-jawab. Untuk masalah tanya-jawab nanti akan dibantu oleh Ibu Kepala Pidang P2B. Terima kasih, Pak Marsomo. Tadi sudah disampaikan overview tentang situasi kasus DPD di Provinsi Jawa Timur. Kemudian Bapak juga menyampaikan terkait dengan penegakan diagnosis dan tata laksana, terutama adalah pasien-pasien DPD yang dewasa. Nanti akan dipupas secara kunci terkait dengan kasus anak dan termaja oleh Dr. Domi. Sambil menunggu Dr. Domi, mungkin ada beberapa pertanyaan atau klarifikasi dari Bapak-Ibu sekalian yang sudah hadir melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Kami persikapkan bisa residen atau menulis pertanyaan di Pulau Jatim. terima kasih. Masih belum ada pertanyaan Bapak-Ibu sekalian. Mungkin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau dari para klinisi dari rumah pemerintah maupun swasta mau kami persilakan. Baik, dari Dinkes Situ Fondo. Kami perserahkan Pak Haris. Oke, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tadi dijelaskan terkait dengan infeksi kedua dari atau infeksi sekunder dari DPD ini, Bu. Ini kami pernah pengalaman ada pasien berkali-kali hampir tiap tahun dia terinfeksi DPD, Bu. Nah, pertanyaan kami ini apakah tidak menimbulkan imunitas bagi pendidikan tersebut? Karena hampir tiap tahun kena DPD, Bu. Dan setiap tahun kami pergi ke rumah yang sama dengan koki yang sama, Bu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Oke, terima kasih, Pak. Pak Ari, ya. Pak Ari pertanyaan bagus sekali. Tapi perlu kita belajar dari sini. Kalau ada individu yang berulang-ulang terinfeksi DPD, berarti ada sesuatu. Ada sesuatu yang membuat sistem tidak berjalan dengan baik. Artinya apa? Kok bisa ada pasien sampai berulang-ulang? Harusnya tidak boleh terjadi itu di masyarakat. Itu satu poin. Yang kedua, kalau terjadi berulang-ulang, itu teoritis antibody sudah muncul. Contoh, sekarang kena serotipe 1, maka muncul antibody untuk serotipe 1. Besok lagi kena serotipe 2, maka akan muncul antibody untuk serotipe 2. Selanjutnya serotipe 3 dan serotipe 4 misalkan. Tantangannya adalah pada pathogenesis antibody dependent enhancement. Jadi kalau dia sudah terbentuk antibody di serotipe 1, begitu dia kena serotipe 2, maka reaksi antigen antibody itu memberikan kontribusi manifestasi yang lebih berat. Jadi serangan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu relatif jauh lebih berat dibandingkan yang pertama. Sehingga ancaman-ancaman terhadap munculnya dengue shock syndrome atau perdarahan karena trombositopenia jauh lebih besar. Sehingga kuncinya pada upaya untuk memastikan dimana mencegah jangan sampai sakit. Tadi sudah kita sampaikan, jangan sampai rumah saja. Saya beberapa kali melihat itu kadang-kadang di sekolah, di tempat kerja, itu jantik-jantiknya banyak. Dan bukan hanya tempat kerja yang jauh-jauh, mohon maaf ya. Di dinas kesehatan sendiri kadang-kadang juga kurang bisa diandalkan jantik-jantiknya. Itu tantangan kita semua. Sehingga bagi kami karena pemegang programnya adalah teman-teman dinas kesehatan, maka dinas kesehatan di masing-masing provinsi maupun kabupaten kota diharapkan ya betul-betul harus memberikan contoh yang bagus bagaimana cara mengatasi dincit-dincit. Terus kunci yang kedua, hati-hati diagnosisnya. Kadang-kadang demamnya dua-tiga hari. tapi bisa jadi cikungunya karena gejalanya hampir mirip. Mungkin pemeriksaan IJMICG-nya negatif misalkan. Itu juga boleh untuk dipakai menjadi bahan pertimbangan. Jadi banyak gejala-gejala infeksi yang lain yang kadang-kadang mirip dengan dengue fever atau infeksi dengue yang gak khas. Pak Ari penjelasan yang bisa kita lakukan tapi yang penting pembelajarannya adalah bagaimana membuat diagnosis yang baik bagaimana mencegahnya dan bagaimana memberikan terapi yang terbaik supaya jangan sampai mortalitasnya meningkat. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Ini adalah yang terima kasih. Pak Duda Junaidi dari Pasirwangi. Menggungkan yang persilakan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ijin tanya dok bagaimana apakah memungkinkan untuk penggunaan nyamuk berwarbazian di Jawa Timur. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab dulu. Memang fenomena baru ya teman-teman semua terkait dengan nyamuk Wolvasia ini. Yang saya pahami nyamuk Wolvasia ini sebetulnya memang ada di dalam tubuh nyamuk itu. Wolvasia itu. Meskipun tidak di Aedesia. Begitu beberapa penelitian sebelumnya WAU tahun 2020 itu sudah istilahnya melonsing upaya-upaya daerah tertentu yang dengan menggunakan nyamuk Wolvasia ini angka insiden dengwinya menurun. Dan untuk di Indonesia semuanya masih uji coba. Masih dilakukan penelitian. Tidak disetting untuk pelayanan ke masyarakat. Artinya diimplementasikan. Sehingga kita posisinya masih menunggu. Hasil implementasi uji cobanya di lima kabupaten kota itu. Sehingga diharapkan nanti kalau dari insiden rate-nya atau kasusnya makin menurun maka itu bisa menjadi pertimbangan. Yang jelas karena kita ranah pedokteran, ranah medis yang kadang-kadang bukti ilmiah itu menjadi isu penting maka kita sabar dulu. meskipun nanti kalau misalkan ada program dari Kemenkes untuk perluasan area yang mau di uji cobakan mau di Jawa Timur atau di provinsi yang lain maka kita akan mempertimbangkan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu nyamuk Wolbajia ini inovasi. Artinya apa? Jangan sampai inovasi ini menggugurkan kewajiban kita untuk kerja bakti. Melakukan pemberatasan secara nyamuk. melakukan 3M jangan sampai menggantikan karena nyamuk ini sifatnya membantu atau nambai upaya kita semua supaya bebas dari jemaah bedan termasuk imunisasi tadi vaksinasi Dengu. Jangan sampai itu menjadi prioritas utama. Sebab kalau itu menjadi prioritas utama kita lupa bahwa kebersihan lingkungan itu sebetulnya manfaatnya bukan hanya Dengu tapi semua penyakit. Yang kita harapkan tetap lingkungan kita harus sehat. Bonusnya tambahannya adalah nanti kalau memang hasil penjian lengkap maka nyamuk polvasia bisa dipakai untuk bantu. Sehingga filosofi yang kita usulkan di sini nyamuk polvasia maupun imunisasi tidak menggantikan program pemerintah yang ada tapi memberikan tambahan inovasi untuk menjauh menurunkan insiden rate maupun kasus-kasus yang ada di masyarakat. Itu kira-kira Pak Arief Junaidi. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi kalau kita melihat data tahun ini rasanya ada beberapa kabupaten-kota yang mungkin juga masih sama trendnya terutama kematian di tahun 2023. Mungkin ini bisa sharing atau klarifikasi sekira-kira penyebabnya apa kenapa angka kematian juga masih tinggi atau belum ada intervensi apa-apa. Ini ada yang rasen lagi dari Pak Hariono Ponorogo. Kami persilahkan Pak. Pak Hariono. sepertinya Pak Harion masih mute ya. Mungkin terkenal teknis. lebih baik lebih banyak dipertanyaan. Ibu reaksi yang terkenal. Men sepertinya baik-baik. Baik Ibu izin pertanyaan. Ya kami dari RS UASIA Ponorogo. Izin pertanyaan terkait dengan voting. Jadi di tempat kami mungkin voting manduri itu sudah banyak dilakukan baik dari organisasi ataupun dari organisasi masyarakat yang lain mungkin partai atau yang lain. Disinyal mungkin dari kandungan ataupun obat-obat tanya bisa jadi tidak sesuai dengan SPO. Apakah dari hal itu bisa mengakibatkan kekebalan ataupun resisten terhadap menyamuk-nyamuk tertentu? Sehingga usulnya kami kalau memang banyak voting yang mandiri mungkin bisa dikoordinasi dengan unit terkait untuk menetapkan lewat satu pintu dan untuk membekali SPO yang sudah ada sehingga tidak salah kapal niatnya itu untuk voting mandiri memberatkan nyamuk tetapi akibatnya bisa menimbulkan residen aku keberan pada nyamuk tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Iban Bermasakit Asia Kadang-kadang pertanyaannya gini Pak Iban seringkali di media itu kita diprovokasi oleh teman-teman masak menunggu ada korban baru divoking sehingga kadang-kadang kita terus panik panik itu artinya indikasi untuk melakukan voting bukan karena sesuai landasan ilmiah tapi lebih cenderung karena tekanan masyarakat atau mohon maaf mungkin pejabat atau apapun yang minta daerahnya disemprot duluan ini yang kadang-kadang menjadi tantangan kita karena gak mudah untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan mengatasi demam berdarah dengan isu voting itu pada prinsipnya gini Pak Iban voting itu kalau gak sesuai dengan ketentuan maka problem pertama yaitu mubazir ketika daerah itu tidak ada kasus demam berdarah kemudian divoking maka mohon maaf saya nyebut merek maka fungsi fogging itu kayak nyemprot bygone aja gak ada tujuan untuk nyetok proses transmisinya hanya nyamuk dewasanya mati tapi dua tiga hari kemudian jentiknya muncul sehingga fogging yang sudah kita lakukan itu gak ada manfaatnya misalkan misalkan hari ini tanggal berapa ini tanggal 14 kita lakukan fogging kemudian tanggal 15 16 jentiknya muncul jadi nyamuk dewasa tanggal 16 ternyata ada kasus penularan disitu nyamuknya gigit maka hasil fogging kita gak ada gunanya maka seringkali kita terus lengah setelah itu terjadi wabah berikutnya karena foggingnya salah tempat salah timing sehingga isu mubasir menjadi isu pertama perkara apakah ada dasar ilmiahnya sehingga membuat asumsi bahwa penyemprotan yang berlebihan menyebabkan resisten kita belum pernah mendapatkan informasi untuk itu tapi yang jelas yang kita khawatirkan adalah kandungannya tidak sesuai bisa berlebihan menyebabkan racun atau bisa kurang sehingga menyebabkan tidak bekerja dengan baik untuk bunuh nyamuk-nyamuk itu sehingga jadi masalah malah ya gak tertangani dengan bagus sehingga saran kami tetap koordinasi dengan media setempat berikan pemahaman yang betul cara voging yang baik supaya istilahnya shooting atau tembakannya itu sesuai dengan tujuan sehingga jangan sampai kita berbenturan dengan organisasi masyarakat atau partai politik yang sudah berbuat baik tugas kita adalah silahkan membantu pemerintah tapi kita tunjukkan cara terbaik supaya keberhasilan kita betul-betul keberhasilan yang efisien dan jangan lupa voging itu hanya membantu di tempat yang bermasalah tapi kunci utamanya adalah tetap pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M kerja baktilah itu kunci terbaik terima kasih Pak Iban terima kasih Maturmon Bapak Ibu sekalian atas pertanyaannya ini sudah hadir Dr. Dominikus spesialis anak konsultan selamat pagi Dr. ya selamat pagi ya dokter sudah siap ya kita lanjutkan untuk Dr. Dominikus nanti kalau misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan kita bisa buka sesi berikutnya di sesi selanjutnya ya Dr. Dominikus kami persilahkan untuk presentasi ya terima kasih Ibu selamat pagi para senior para guru besar teman-teman sejauh terima kasih sudah mendapat kesempatan dinasihatan provinsi memberikan peluang untuk menyampaikan mengenai Dengue memang Dengue adalah satu dari tiga penyakit dimana pediatur biasanya belajar duluan sebelum internis karena memang dulu kasusnya itu lebih spesifik pada kelompok anak kalau hari ini terjadi pergeseran dan ini satu hal yang memang seringkali kita temukan pada penyakit menular saya hanya ingin sekedar berdialog mengenai Dengue ini fokus saya adalah pada tata laksana tapi saya akan menyinggung beberapa poin juga saya selalu mengingatkan bahwa Dengue di Indonesia itu tercatat pertama kali itu di Surabaya dan Jakarta pada tahun 68 tapi ketika Surabaya mempublikasi temuan ini di jurnal Jepang pada tahun 70 dengan bukti bukti virologis Jakarta tidak mempublikasi tetapi secara mencatat bahwa di dua tempat inilah kasus pertama ditemukan Dr. Linda Partana guru saya adalah almarhum adalah orang yang bertanggung jawab untuk penemuan pertama ini dan Prof. Hota Bapaknya Prof. Hak Hota yang sekarang masih ada adalah yang bekerja sama dengan beliau Dengue salah satu penyakit berbahaya 3 miliar orang berada dalam resiko terkena makin lama tentu makin banyak karena efek dari pemanasan global sehingga radius persebaran yang yang namanya sekarang diganti menjadi stegumia akan menjadi lebih besar sejauh ini virus hanya ada 4 orang sudah memikirkan seru tipe kelima tapi belum diterima secara internasional jadi kita hanya mengandalkan 4 dan ada beberapa konsekuensi karena virusnya penyakit ini sering menipu sehingga memerlukan kehatian baik untuk awam maupun untuk kita para klinisi kalau rendah 2-3 tahun bisa diperkirakan tahun berikutnya pasti outbreak KLB karena itulah yang menjadi perjalanan alamiah secara epidemiologis penyakit ini namanya menyesatkan jadi kalau kita menyebut demam berdarah semua orang akan mengira bahaya utama adalah perdarahan padahal bukan jadi namanya memang tidak terlalu cocok dengan yang kita hadapi dan di dunia internasional saat ini istilah hemorajik ini tidak disukai itu mengapa di dalam guidelines baru nama itu dihapus dulu hanya di kota sekarang di mana-mana dulu anak sebagai mayoritas sekarang lebih banyak yang 15 tahun ke atas daripada kelompok yang di bawah 15 mungkin 20 tahun lagi semua dengue adalah dewasa jadi pediatra mungkin tidak akan pernah lihat lagi dengue ini 20 tahun dari sekarang kita memperkirakan kalau tidak ada intervensi lanjutan terutama dengan temuan-temuan baru maka di masa mendatang dengue akan semakin banyak karena radius sebar IDES lebih banyak ini area dengue sekarang dan Anda tahu bahwa sepanjang 2023 sampai 2024 daerah yang paling berat terhantam adalah Amerika Latin ini menimbulkan suatu soalan tersendiri dan radius sebaran untuk Amerika Latin ini merata dari di bawah Amerika Serikat jadi mulai Meksiko sampai di ujung bawah jadi kena semua ini sepanjang penua itu Brazil mencatat ada jutaan kasus sampai hari ini dan kemudian Brazil melakukan langkah-langkah darurat Peru mencatat outbreak demikian juga Bangladesh rekor dunia kematian lebih dari seribu ini terjadi pada akhir 2023 tidak ada outbreak dengan kematian lebih dari seribu baru Bangladesh ini yang mengalaminya jadi para ahli memperkirakan ini tidak merupakan akhir dan kita akan melihat lebih banyak lagi ke depannya di Indonesia kita juga sepanjang tahun selalu melihat kasus ada beberapa perubahan epidemiologis ada beberapa perubahan yang terjadi di rutan sebagainya yang akan selalu diperhatikan oleh para klinisi maupun epidemiologis target dunia adalah kematian nul pada tahun 2030 apa bisa tergantung di kementerian sendiri ada strategi nasional penanggulangan Dengue sampai tahun depannya nanti akan dibahas kembali dan kita tahu ada beberapa upaya baru yang bisa dilakukan untuk Dengue ditularkan oleh Nyamu Aedes nama barunya adalah Stegumia Stegumia Aegepti dan Stegumia Alcovictus daerah penyebaran mengikuti daerah Nyamu maka tidak heran bila tahun lalu daerah-daerah seperti Portugal dan Perancis yang awalnya tidak pernah punya kasus Dengue Indigenus Dengue yang berasal dari negara itu bukan Dengue yang ikut Singapura Irland sekarang tercatat mempunyai kasus-kasus lokal mereka dan tahun-tahun sebelumnya Butan Berwasia untuk pertama kalinya tercatat dalam sejarah ada kasus mereka kalau nyamuk banyak seperti di musim hujan pasti kasus banyak juga jadi kalau ingin mengendalikan Dengue kendalikanlah nyamuknya sebenarnya begitu atau orangnya dua hal tapi tadi Prof. Erwin sudah menjelaskan sebagai nyamuk bangsawan Aedes ini sastangan utama kita adalah air bersih tidak ada gunanya memfoking gold makanya kalau mobil poking datang terus pintu jendela ditutup itu yang di poking sebenarnya goldnya dan itu tidak menyasaran Aedes itu yang mati nanti ulex dan sebagainya belum lagi kemampuan terbang 200 meter Aedes bisa ada di lantai 26 apartemen dan kita tidak pernah lihat poking di lantai 26 Aedes tidak pernah meletakkan telur hanya di satu tempat yang ini karena dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meneruskan keturunannya maka klinisi tidak pernah menaruh harapan yang ideal pada poking seperti tadi juga dinyatakan oleh Prof. Erwin yang baru dari DENTO ini apa sebenarnya kita beralih dari guidelines WHO 2011 menuju 2009 saya kira ini sudah terjadi sudah 3 tahun yang lalu tapi tidak ada salahnya untuk selalu mengingatkan bahwa guidelines kita sekarang itu adalah 2009 di dalam perubahan ini aspek diagnostik harus periksa apa lalu terapinya seperti apa itu sebenarnya tidak terlalu banyak berubah tidak terlalu banyak berubah yang banyak berubah itu adalah nama penyakitnya diagnosisnya apa ICD berapa itu yang akan bergeser dan kita sekarang mengacu pada kalau anak keputusan Menteri Kesehatan tahun 2021 keputusan Menteri Kesehatan ini sumbernya adalah keadaan 2009 sedangkan dewasa menggunakan keputusan Menteri Kesehatan tahun 2020 sedikit berbeda karena waktu pembahasan tidak tercapai kesepakatan antara perwakilan IDAI dan perwakilan PAPDI sehingga kemudian Kepemengkesnya sendiri-sendiri nah ini sebetulnya belum diikuti dengan semua aturan-aturan administratif jadi ini adalah guidelines yang ada di dunia kalau kita lihat yang kita pakai sekarang 2009 di dunia ini hanya tersisa kurang dari 10 negara yang masih menggunakan 2011 dan saya kira kalau nanti 5-10 tahun akan datang mungkin kita akan pindah seluruhnya pada 2009 sedangkan 2009 ini tidak banyak membahas mengenai terapi secara detail terapi secara detail mereka dikeluarkan tahun 2012 keatlan semua keatlan ini bisa di-download gratis tapi sekali lagi kalau untuk Indonesia kita menggunakan Kepemengkes nomor 4636 untuk anak dan remaja 2021 sedangkan yang dewasa 1984 pada tahun 2020 jadi ada beda PNPK-nya sehingga nanti kalau menyusun PPK ini harus juga dibedakan antara dewasa jadi perubahan terbesar adalah pada diagnosis yang awalnya ada 8 sekarang itu cuma 2 atau 3 dan 2009 secara konsisten seperti tadi saya katakan menghapus kata berdara jadi sebetulnya menurut 2009 itu tidak ada lagi diagnosis demam berdara dengo mereka tidak menyebut ini demam berdara dengo itu adalah kata-kata pada guideline 97 dan guideline 2003 sedangkan dalam aspek lain sebetulnya tidak terlalu tapi nanti pencatatan dan pelaporan mestinya ikut berubah fokus kita adalah pada severe dengue yang hakikatnya hanya 1-5% lain-lain itu karena tidak mati umumnya tidak menimbulkan persoalan dan yang kita akan bahas hanya adalah bagaimana menentukan diagnosis dan data laksana kalau diagnosis itu pertanyaannya sebenarnya 2 apakah benar dengue maka Anda butuh yang layak laku di Indonesia ini adalah PCR antigen dalam hal ini NS1 tidak semua penyakit ada antigen untuk diagnostik seperti typhoid tidak ada atau antibody cuma bedanya kalau antigen itu dia confirm kalau antibody itu dia probable jadi classnya beda karena yang pertama itu hanya menentukan ini dengue apa bukan yang kedua adalah menentukan keparahan tapi tidak fair juga kalau semua dengue harus nah keparahan ini ditentukan dari lab lain bukan yang yang atas itu jadi saya ini tidak setuju kalau NS1-nya positif maka dia harus opnama enggak karena kalau dia ada antigen fever apalagi undifferentiated menurut 2011 dia tidak layak untuk opnama kecuali ada indikasi lain tetapi darah lengkap dan beberapa parameter lain akan untuk terapi tetap sama seperti dulu cairan adalah kunci monitoring dan cairan sedikit mungkin yang cukup untuk menjalankan fungsi normal jika Anda membaca guidelines 2012 karena fokusnya pada dewasa mereka sangat sangat konservatif dan cairannya itu memang dibuat sangat sedikit ini berbeda dengan di anak yang sedikit lebih liberal dalam hal tata cara ini dan di anak itu berat badan dan umur memegang peran penting jangan lupa kalau kita disuruh mencegah supaya enggak berat dan kalau bisa jangan mati itu sudah mulai sebelum di rumah sakit berarti harus ada edukasi diagnosis harus tepat nah di rumah sakit jangan sampai lengkap ini tugas para klinisi bahwa mereka mengetahui ini Dengue lalu tata laksananya benar monitoring dilakukan kalau dirujuk harus berdialog dengan yang mau merujuk Dengue ini bisa punya banyak wajah ya jadi jangan pernah memikirkan hanya Dengue seperti flu seperti eksantema virus bisa karena infeksi lain seperti autoimun dan kelainan-kelainan hematologi jadi kita tidak pernah terbuka hanya pada satu Dengue kalau di list kira-kira seperti ini ini kalau datang tidak dalam kondisi gawat kalau datang dalam kondisi gawat daftarnya juga panjang oleh karena itu tidak pernah kita mengatakan ini pasti Dengue belum tentu pikirkan dulu yang sebanding yang lain nah guidelines 2011 membagi Dengue menjadi asimptomatik simptomatik kemudian simptomatik dibagi shock tidak shock atau undifferentiated dan dengue fever dengan dengue hemorragic dengue hemorragic dibagi dua shock tidak shock jadi spektrum ini membuat dengue itu ada delapan delapan pilih satu untuk ditulis pada diagnosus pulangnya ini yang selama ini kita lakukan terutama di pediatri jadi delapan itu adalah ini asimptomatik karena dia tidak berobat biasanya kita tidak menulis di diagnosis yang umumnya orang yang ada geluan sesuai namanya asimptomatik tapi yang lain ini bisa terjadi begitu 2009 muncul delapan berubah menjadi tiga tiga itu adalah Dengue dan Dengue berat mestinya cuma dua ini tetapi Dengue kalau cuma dua terlalu kasar pembagiannya maka dibuatlah satu kelompok di tengahnya kapan kita harus pikirkan Dengue akan menjadi berat karena kan fokus utama yang berat ialah bila ada tanda bahaya dalam bahasa Inggris adalah Tanda bahaya apa ini harus dirinci apakah nyeri perut hebat apakah muntah-muntah ataukah ada tanda-tanda yang lain nah membagi delapan kemudian menurunkannya menjadi dua tentu akan lebih akurat karena tidak lagi rinci sekarang tetapi bagi bagi klinisi yang tidak terlalu menguasai Dengue ini berbahaya oleh karena itu yang paling ideal bagi saya tetap kita perlu membaca 2011 tetapi dalam pelaporan mungkin harus ikut 2011 disebut berat itu tiga satu kalau kebocoran plasmanya berat dua kalau perdaraan hebat dan tiga kalau ada keterlibatan organ yang berat di luar ini kita tidak menyebut berat ini yang membedakan dengan 2011 semua Dengue sama akan mengalami fase panas fase kritis dan fase pemulihan fase critical phase saya tidak menyebut sebagai fase gawat saya lebih cenderung menerjemahkan sebagai fase yang menentukan ini fase penentu orang ini mau jadi memburu apa membaik kalau di gambar di dalam godness 2009 itu ada gambarnya yang kira-kira karikaturnya seperti ini jadi suhu pengeluaran urin lab dan sebagainya itu ada dinamikanya fokus utama kita adalah pada fase kritisnya kalau masih demam dokter biasanya tidak cemas selama anak panas dia jarang sekali mengalami syok tetapi begitu panas turun malah petaka dimulai secara klasik curiga dengue kalau ada panas nyeri perdarahan dan percak merah tidak semua orang dengan perdarahan tidak semua orang dengan percak merah tetapi mereka yang datang berobat 100% ada panas jadi ini yang membedakan mungkin dengan spektrum yang lain tetapi kalau sudah berat kita akan lihat dia sudah tidak lagi panas karena syok atau dia mengalami perdaraan yang banyak atau bila dengue ini menyerang organ kalau menyerang hati dengan parameter hati 5000 misalnya orangnya tidak sadar bahaya utama 3-7 tetapi ada dengue yang memberat hari kedua dan ada yang ke-9 jadi jangan pernah mengatakan ini hari ke-6 ini hari ke-8 jadi beda hari ke-8 itu tidak pernah sakit berat tidak ada juga jadi paling berbahaya adalah panas apalagi kalau perhatian kita sudah menurun karena menganggap sudah panas sudah membaik dan seterusnya ini sering dari alasan terlambat ke rumah sakit ingatlah baik-baik panas turun itu berwajah 2 jadi mungkin baik mungkin berat jadi di pediatri kalau lab tidak ada kita cukup mengandalkan panas wajah kemerahan tidak ada batuk bilap mungkin ada PTG dan kalau di rumpelit umumnya positif jadi di pediatri rumpelit ini penting kalau di internet mungkin tidak terlalu penting tapi di pediatri itu penting Thailand membuktikan bahwa tanpa lab ini pun ketepatan terapi mereka itu tinggi ketepatan untuk mendiagnosis atau mencurigai bahwa ini dengue itu tinggi sekali dan dengue ini karena kelompok di ilmu adalah fever without source panas tanpa penyebab yang jelas jangan lupa memikirkan diagnosi penting semua penyakit yang juga panasnya tidak jelas misalnya infeksi saluran kecil otitis media itu yang biasa umumnya kita hadapi kalau usianya bayi artinya di bawah satu tahun dia sedikit beda jadi lebih spesifik apapun yang Anda hadapi apapun yang Anda hadapi kalau ini hari pertama dan kedua sangat sulit membuat diagnosis NS1 mungkin menjawab tapi di pediatri dia tidak sekuat dia internal nah ini yang saya bilang panas tinggi wajah merah dan tidak ada batuk pileng itu sudah mampu mendiagnosis sampai sekitar 90% publikasi dari bangkok kalau itu terjadi hari kedua dia sangat akurat dan kita tentu tidak butuh lepas apa-apa tetapi perubahan dari fase panas akan menjadi salah satu kunci utama ini nanti kualitas dokter akan menentukan pas padai kalau dihadapkan pada warning sign dari argumen perdarahan kelelahan kebesaran hebar pada hari-hari ini dan pada fase-fase kritis ini kalau dia memberat itu pasti bocor plasmanya itu lebih banyak yang tidak akan terjadi di awal kalau dibiarkan dia mati betul bahwa kebocoran plasma itu hanya 24 jam paling lama 48 jam tapi itu jarang kebanyakan adalah 24 jam sudah selesai tapi kalau dibiarkan dia bisa meninggalkan semua pasien mengalami fase menentukan ini tapi tidak semua akan memburu jadi kalau dia nanti panas turun anaknya lebih segar makan minum lebih bagus main-main lebih kelihatan maka kayaknya dia tidak akan mengalami perburukan diagnosinya mungkin adalah demam dengue saja kalau ikut 2011 jadi bagi klinisi untuk kewaspadaan saat panas turun adalah yang paling menentukan ingat baik-baik mungkin jadi berat mungkin jadi baik itu semua akan kelihatan jelas waktu panas menurun jadi panas menurun selalu pikirkan dua kemungkinan secara rangkuman apa yang kita hadapi pada fase demam mungkin bisa demam tinggi halusinasi kejang dehidrasi karena dia tidak mau minum atau tidak muntah-muntah tetapi waktu panas turun masuk fase kritis kalau memberat bisa terjadi dipocornya plasma show perdarahan kerusakan hati dan kalau sudah membaik semua cairan akan dipanggil pulang di dalam guidelines 2012 dibuat empat langkah yang harus dilakukan setiap kali Anda menangani pasien jengwe sama seperti pendidikan dokter anamnestis pemesan klinis laboratorium baru sampai pada diagnosis kalau dirangkum beberapa hal yang harus diawasi adalah ini kesadarannya seperti apa kapilari refill time kalau jari di ujung jari ditekan seperti apa warnanya ekstremitas volume nadi frekuensi nadi dan sebagainya frekuensi nafas euresis ini adalah definisi hipotensi kalau dewasa begitu kalau anak agak sedikit susah karena di anak itu harus lihat tabel atau diagram karena dia ikut umur tapi pada dewasa biasanya kita menggunakan seperti itu ada pedoman yang sangat bagus di guidelines itu yang harus dipegang oleh semua klinisi termasuk para perawat mungkin juga pembantu perawat bahwa Anda harus mengevaluasi CCTVR warna kapilari refill temperature pulse volume sama pulse rate dengan ini semua Anda menyelamatkan jiwa hanya butuh 30 detik untuk mengenali shock jadi WHO mengajarkan bahwa CCTVR ini harus menjadi pegangan siapapun Anda yang merawat pasien dengan dengur warna kalau normal harusnya merah refill time harusnya kurang dari 2 detik suhu mestinya sudah tidak panas pulse volume harusnya kuat pulse rate harusnya tidak menjadi cepat jantung detaknya itu harus terkendali jadi 5 hal yang sangat sederhana semua klinisi bisa melakukan perlu menjadi pegang pegang tangan pasien ini juga bisa menentukan yang tadi saya sebutkan kesadaran CRT ekstremitas frekuensi dan sebagainya itu nanti nampak dengan CCTVR itu tadi ini kalau dipegang terus merahnya hilang lebih dari 2 detik itu berarti terjadi pemanjangan kapilar refill time ini dalam gambar ini adalah 6 detik waktu pengisian kapilar akan melambat ini biasanya mendahului sebelum diastil naik lalu kalau harus di lab seperti tadi saya bilang lab terutama 2 hal satu menentukan DNA dua menentukan keparahan apa yang tersedia boleh dipakai saya hanya punya IgM silahkan saya punya NS1 boleh yang penting mengetahui hari keberapa periksa apa NS1 misalnya terbaik adalah 3 hari pertama mungkin 4 hari nanti body IgM IgG tidak baik pada 4 hari pertama lakukan setelah hari keempat karena kalau Anda salah hari tafsirannya juga keliru tafsiran keliru maka langkah tata laksana bisa keliru tetapi itu tadi tidak menentukan keparahan keparahan itu dilihat dari darah lengkap dan beberapa lab lain jadi keparahan itu menentukan optimal sedangkan yang pertama menentukan demam berdarah atau DNA menafsirkan lab tidak mudah sebab di kedokteran tidak semua positif sakit dan tidak semua negatif tidak sakit kalau lab muda maka sekolah dokter cukup 2 tahun tapi ini faktanya 6 tahun itu pun belum untuk lulus oleh karena itu semua harus digabungkan kita tidak pernah mendasarkan pada satu saja selalu harus ada kesinambungan antara anamnesis pemirsaan fisik dan pemirsaan tampaknya tapi yang paling banyak di lapangan adalah hasil labu-abu atau hasil yang palsu jadi ini kita perlu-perlu ekstra hati-hati masalah menjadi lebih rumit karena sebagian pasien menganggap 2 jam di depan komputer lebih pinter dari 6 tahun sekolah dokter jadi Anda harus bisa menjelaskan lebih baik sekali lagi yang tersedia biasanya adalah NS1 IPQ IPM darah lengkap dan beberapa lab lain kalau yang dipakai versi cepat yang dilakukan di sebelah pasien pasti akurasi di bawah yang memerlukan inkubasi dan sebagainya tapi biaya memang lebih murah hasilnya juga mungkin lebih cepat dilihat pas padai trombositupeni pas padai leukopeni bagi yang cermat memprediksi mungkin tahu bahwa trombosit biasanya mendahului oleh karena itulah kita harus sering melakukan dan leukosid mendahului trombosit disortasi Jakarta bahwa kalau leukosid turun setelah itu trombosit akan turun sebelum trombosit naik leukosid biasanya naik duluan jadi ini ini yang kalau Anda cermat ini akan menjadi titik pembeda di 2011 pembedaan utama antara DF dan DHF adalah kebocoran plasma masih banyak dokter tidak bisa menjawab pertanyaan kalau ada soal ini dan menjawab trombositupeni perdarahan padahal bukan bedanya cuma satu kebocoran plasma dan untuk membuktikan kebocoran plasma itu tidak kampang sehingga di rumah sakit dokter stomo sudah biasa masuknya DF pulangnya DHF atau masuknya DHF pulangnya DHF perubahan diagnosis itu adalah satu hal yang sudah menjadi seharusnya kalau kita memang melakukan analisis dari waktu ke waktu tidak ada tes komersial membedakan DF dan DHF di saat awal ada beberapa paper yang sangat baik dan WHO melakukan evaluasi tes secara berkala ada lebih 50 merek tes di pasaran ingat ada yang kualitasnya sangat rendah tapi tetap bisa dibeli dan ada yang kualitasnya baik maka fairnya kalau minta tes di laboratorium termasuk laboratorium rumah sakit daerah harus ditulis metode apa merek apa oleh karena sensitivitas spesifitas tes sangat bergantung pada hal itu lalu langkah keempat setelah analisis pemesan fisik dan diagnosis bikinlah diagnosis ada pada tingkat mana dengge dengge berat apakah ada warning sign PPDS pediatri hari ini masih diminta menulis dua menurut 2009 apa menurut 2011 apa ini untuk mengetahui ketajaman berpikir mereka dan supaya tidak salah kategorinya sama tapi kalau kolongan di dalam kategori beda terapinya beda sekali lagi 2011 memiliki 8 diagnosis yang simptomatik sedangkan ICD untuk ICD 10 kita biasanya pakai A90 A91 yang paling sering tetapi ICD 11 saya kira sudah mengakomodir 2009 dan kita akan berpindah saya tidak tahu perlu waktu berapa lama karena sudah mulai digunakan 2009 hanya menyebut tiga hal dengge severe dengge dan ditengahnya dengge with warnings daftar warning sign ada di dalam guidelines yang bisa diunduh secara gratis ada di dalam government cash di dalam 2011 yang masuk berat untuk 2009 hanya tiga yang bawah itu yalah DAF grade 3 DAF grade 4 dan expanded dg plus adanya perdarahan itu juga masuk tapi perdarahan itu tidak masuk di spektrum diagnosisnya 2011 itu ditambahkan perambasan plasma hebat perdarahan hebat kerusakan organ yang berat sekarang tata laksana kalau 2011 dari diagnosis Anda putuskan terapinya 2009 lain cara berpikirnya dia membagi tiga di rumah masuk rumah sakit atau ICU jadi sedikit berbeda pada sujud pandang yang mereka tuliskan dan apa yang dilakukan untuk grup A grup B grup C itu ada di dalam 2009 dan diperjelas lagi di dalam 2012 tetapi kalau pakai guidelines yang 2011 yang kita gunakan sehari-hari itu sudah ada di situ pahamah ini ada kesalahpahaman banyak hal kita sampai hari ini tidak memiliki antivirus yang mumpuni kunci utama kita adalah cairan di masyarakat beredar pengetahuan mengenai jus jambu sari kurma dan sebagainya sedangkan di klinisi umumnya adalah transfusi antibiotik sudah pasti tidak diperlukan pernah selama beberapa tahun antibiotik menjadi hal yang wajib untuk di HFG 3 dan 4 tapi kita tahu itu tidak benar jadi kita tidak akan memberikan antibiotik pada deng tetapi sebaik-baik penanganan ada satu dua kasus yang terlalu cepat memburuk dan tidak bertolong maka tidak pernah boleh ada kata-kata kalau seandainya dia datang ke UGD hari pertama anak sampian ini pasti tertolong kata-kata itu tidak layak untuk dikeluarkan karena ada pasien di sutomo masuk hari pertama atau kedua dan akhirnya meninggal jadi memang ada satu dua hal yang kita tidak dapat menjawabnya dari ilmu pendokteran hari ini jadi kalau 2009 membagi menjadi tiga 2012 memperinjinya 2011 yang klasik yang lama itu dibedakan kalau tidak ada kebocoran pakai cairan pemeliharaan bila ada kebocoran tidak boleh pakai cairan pemeliharaan pakainya adalah ringer laktat atau astat dan menggunakan hitungan sekarang cc per kilogram per jam yang tidak ada pada DF jadi kalau sudah menulis diagnosa saya menurut 2011 adalah DHF tidak boleh instruksi perawat ditulis 6 jam 12 jam instruksi perawat adalah per jam filosofinya adalah setiap satu jam anak ini harus dilihat karena suatu waktu bisa memburu adakah rumah sakit yang sangat mumpuni menjalankan ada di Thailand mereka sangat baik untuk menjalankan monitoring tidak perlu alat-alat canggih tidak ada monitoring kayak di ICU mereka hanya di sal biasa tetapi perawat datang setiap jam mencatat minum kencingnya bagaimana mengukur tensi memeriksa nadi dan sebagainya hanya dengan alat sederhana kematian mereka sangat rendah sampai ke tingkat puskesmas satu hal yang menurut saya sebetulnya bisa kita lakukan kalau kita mau melakukan seperti itu steroid tidak disarankan kecuali pada dua kondisi ialah retinitis dengue dan miocarditis dengue tapi di luar itu tidak ada tempat ini sudah sampai pada tingkat sistematik review mau dikasih di awal atau di akhir sakit sama saja obat panas yang disarankan hanya parastamol NSID atau obat-obat lain tidak disarankan oleh karena adanya antibiotik sudah pasti tidak perlu antibiotik hanya diperlukan untuk mengobati pikiran klinisi tapi tidak mengobati anak jadi antibiotik akan menjadi satu hal yang keliru kalau di rumah tentu cairan kalau masuk rumah sakit monitoring tentu kita hati-hati kalau dia ini ada comorbid misalnya pasien diabetes gagal kinjel hamil lansia itu lain itu sedikit beda tetapi kalau tidak ada maka selama rawat inap monitoring juga kunci utama sedangkan yang harus masuk di UGD ICU itu memang kondisinya lebih berat saya kira tidak semua dari kita berada pada kompetensi yang sering terjadi cairan itu tidak cukup sehingga dia syok berkepanjangan atau sebaliknya tidak perlu cairan dikasih cairan tidak dihitung langsung satu kolor misalnya ini seringkali menjadi penyebab kematian saya tidak masuk di detail CC-nya nanti kita akan ada pelatihan teknik sendiri tapi fokusnya adalah membagi tiga rawat jalan atau masuk rumah sakit atau ICU tidak ada obat sanggup menghentikan proses tidak ada obat sanggup memperlambatnya saya tidak percaya kalau ada yang menjadikan kecuali nanti ada satu yang akan saya sebutkan maka cairan adalah kunci sarannya minum manis memberikan infus pediatri tidak memberi albumin pediatri tidak terlalu terbuka pada koloid kecuali memang sangat diperlukan cukup kristaloid ringer laktat yang paling banyak atau yang lain yang sejenis kalau dia tidak ada kepocoran plasma cairan pemeliharaan pediatri itu menggunakan prinsip holiday sekar kapan mulai kapan stop ini penting ini Thailand sangat konservatif kita jauh lebih tidak mengikuti kaida sebetulnya di lapangan seperti itu dan prinsip sekali lagi adalah seminimal mungkin sepanjang sirkulasi efektif mampu dipertahankan ini hitungan holiday sekar saya kira semua dokter anak sudah pernah terekspos dengan rumus ini dan yang bikin adalah orang dari Amerika Malcolm holiday dan William sekar yang menulis pada tahun 57 sedangkan kalau ada kebocoran yang kita sebut THF maka kita tidak menggunakan holiday sekar kita tidak menggunakan cairan pemeliharaan kita menggunakan ringer laktat atau ringer astat atau ringer laktat dextrus atau ringer astat dextrus tergantung kemudian ada saya salah menulis kristalloid untuk yang ringer laktat koloid untuk yang plasma dextran gelo dan S S sekarang tidak lagi disarankan kecuali Anda tidak punya pilihan cairan pada THF tidak boleh turun terlalu cepat tetapi kalau sudah 24 jam umumnya liget sudah berhenti tentu kita harus menurunkan hati-hati kalau beratnya 40 kg ke atas harus ada modifikasi pada obesitas lebih sulit lagi Anda memerlukan konsultasi dengan ahlinya kita biasanya memberikan cairan pada siok itu tidak tajam jadi landai oleh karena keluarnya cairan itu juga pelan jadi biasanya lebih pelan memberikannya selalu mulailah dengan kristalloid lebih murah ada di mana-mana hanya kasih koloid kalau siok tidak respon dengan kristalloid boleh dikasih koloid cairan ini harus dihitung betul-betul berapa cc berapa lama koloid itu lebih stabil karena partikelnya itu lebih besar sehingga dia tidak keluar tapi resiko anapilaktik dan alergi lebih besar biaya jelas lebih besar tidak ada tempat antibiotik kecuali dibuktikan infeksi ganda tidak ada tempat kristalloid kecuali pada yang selesai neokarditis atau retinitis tanitizin boleh dipakai belum tentu ada efek tidak ada data yang kuat untuk hal ini antipiratik boleh dikasih tapi parastamol albumin saya tahu sebagian dokter di ICU memberikan tapi dokter-dokter infeksi anak umumnya tidak terlalu setuju untuk memberikan albumin untuk apa memberikan yang 3 juta kalau yang 50 ribu sudah bisa dan tentu saja lebih banyak mitos dari fakta selama ini tuntutan-tuntutan pasien adalah pada under treat ada beberapa kasus yang menuntut dokter atau rumah sakit atau perawat karena over treat tapi memang tidak banyak karena umumnya pasien tidak tahu contoh yang jelas tuntutan over treat itu adalah ketika seorang anak diperiksa IgM, IgG, NS1 beberapa kali selama dirawat dan itu jelas salah karena kita tidak memerlukan ulangan yang terlalu sering pas padai pada obesitas bayi atau pasien-pasien dengan gangguan darah tidak ada bukti uji klinik untuk uji jambu tetapi selama musim Tengwei di supermarket minuman-minuman rasa jambu habis semua karena hoax tingkat nasional ini korbannya banyak tidak ada bukti untuk obat-obat ini saya tidak pernah melihat paper yang terstruktur kebanyakan hanya berupa pengalaman tetapi Prof. Erwin membuat disertasi mengenai red yeast dan oleh karena itu kita tahu bahwa pada batas tertentu ada dukungan ilmiahnya dan di Filipina mereka menggunakan tanaman lokal yang disebut dalam bahasa Tagalog sebagai tawa-tawa sering dilupakan oleh klinisi adanya asidosis hipokalsemi perdarahan dan darah yang menurun dan beberapa anak juga bisa mengalami kejam demam transfusi hanya dilakukan bila diperlukan trombosit hanya diberikan bila dua syarat terpenuhi trombostopeni dan berdarahan masif trombostopeni saja tanpa berdarahan tidak boleh dilakukan dan itu dinyatakan secara eksplisit pada guidelines 2011 transfusi trombosit profilaktif tidak disarankan tapi sama seperti jus jambu pada musim koran selalu memberitakan bahwa PMI kehabisan stok trombosit bila jus jambu adalah hoax tingkat nasional untuk awam transfusi trombosit adalah hoax tingkat nasional untuk klinisi dan untuk ini kita harus meluruskan bahwa ini belum tentu diperlukan berita baik bagi kita semua antivirus dingui untuk pertama kalinya lolos fase 2 jadi akan melanjutkan fase 3 tidak ada Indonesia tentu saja dan kita akan menunggu bagaimana keberhasilan mereka obesitas adalah penyebab kematian terbanyak di sutomo jadi ini memang sangat sulit oleh karena beberapa alasan dan kita sudah bisa membahas sampai di tingkat sistematik review bagaimana kita memulangkan saya kira kita perlu berpegangan pada ini saya mengajari semua dokter muda harus lewat hari kelima sejak panas pertama lewat 2x24 jam dari syok terakhir 2x24 jam dari panas terakhir trombosit 50 ribu atau lebih dengan tren meningkat jadi tidak ada indikasi menunggu trombosit 100 ribu untuk pulang itu juga overtrade jadi bahaya intake dan output baik kriteria lain tergantung situasi tentu ini pada pasien yang sudah terdiagnose dingui kalau dingui tidak tegak ini tidak berlagu saya menambahkan secara singkat dua hal pertama bahwa kita mencoba mengendalikan AIDS di dalam nyamuk melalui Wolpagia Jogja membuktikan Wolpagia ini menurunkan angka masuk rumah sakit 60-70% yang sangat-sangat bagus bagi saya tapi apakah diikuti daerah lain kita sedang menunggu hasil karena proyek Jogja ini sudah diperluas ke beberapa daerah nanti kita akan lihatnya di dunia ini beberapa negara melakukan hal yang sama oleh karena proyek ini bukan ide Indonesia ini adalah ide dunia lalu Indonesia menjadi salah satu site yang dilakukan Brazil misalnya Singapura juga melakukan Wolpagia teman-teman sekalian Wolpagia ini bukan yang dimasalahkan di Bali oleh beberapa waktu yang lalu ada pencampur aduan oleh orang yang mempermasalahkan antara Wolpagia dengan nyamuk yang secara genetik memang dirubah Wolpagia tidak mengubah genetik nyamuk Wolpagia ini adalah satu makhluk hidup yang dimasukkan ke dalam nyamuk dan dia bisa membuat Aedes itu tidak berkembang jadi menjadi steril Aedes masuk tapi tidak berkembang dan tidak bisa ditularkan itu yang menjadi konsep sedangkan nyamuk yang diubah secara genetik sudah diteliti dalam skala besar di Brazil tapi tidak berhasil ketika rame di media sosial itu yang dimasalahkan itu banyak yang sebetulnya adalah inti dari nyamuk genetik itu tapi bukan Wolpagia cuma sasaran mereka waktu itu adalah proyek Wolpagia di Bali dan saat ini kita sudah punya vaksin dua yang sudah disetujui dunia satu sudah tidak ada di Indonesia maka vaksin kedua yang kita punya untuk enam tahun ke atas dua kali pemberian dengan jarak tiga bulan vaksin ini mampu membuat pada tahun kelima angka rawat inap terproteksi 70-80% itu sangat-sangat baik untuk sebuah vaksin dengue karena bikin vaksin dengue itu sangat sulit dan Surabaya Jawa Timur mungkin bisa mencontoh Balikpapan menjadi kota pertama di Indonesia yang membeli vaksin dari ABBD dan memberikannya pada anak usia tertentu di SD dan SMP sudah dosis pertama selesai kita menunggu tiga bulan lagi untuk dosis kedua di negara lain Brazil adalah negara yang memberikan dalam jumlah besar Anda tahu bahwa vaksin dengue yang pertama dulu diberikan dalam skala besar di Brazil juga dan di Filipina tetapi untuk yang tahun ini vaksin yang kedua ini Brazil memberikannya jauh lebih banyak sekitar 5 juta dosis akan dimulai tahun ini karena kasus mereka sudah lebih 1 juta sekarang dan kita akan lihat bagaimana hasil jadi saya sudah menyampaikan guidelines diagnosis rata laksana pencegahan serta beberapa hal yang sebaiknya kita hindari dan mana yang harus kita lakukan saya kira begitu Bu saya kembalikan pada Bu Moderator terima kasih terima kasih Dr. Dominikus Insya Allah ini pepananya cukup lengkap bagus karena tahun 2023 kemarin dokter kalau dia distribusi kematiannya itu cukup rata usia 1-4 tahun juga ada usia 5-14 tahun cukup tinggi sekitar 38% jadi pada kesempatan kali ini kami membuka sesi diskusi karena tadi Dr. Dominik menyampaikan kita ini dialog dari beberapa rekomendasi masukan ini rasanya sebenarnya pengen ada yang upgrade refreshing terkait dengan DPD ini kalau karena itu kami persilahkan Bapak-Ibu sekalian bila ada pertanyaan ke Dr. Dominikus terutama untuk kasus-kasus DPD pada anak ini sudah ada yang raise hand kami persilahkan dari rumah sakit Mpng Prima Musa Dewarwa kami persilahkan Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Datuk DPD terima kasih atas informasi yang diberikan banyak sekali informasinya saya ingin kami tanyakan secara kasar disampaikan bahwa perjalanan penyakit itu justru setelah suhu menurun saya ingin kami tanyakan perkiraan berapa persen sih pasien yang masuk ke fase kritis karena kita tahu bahwa banyak yang perlu dimonitor sehingga perlu bagi kita untuk mengetahui data tersebut demikian aja terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tampung dulu ya Pak Dawam pertanyaan berikutnya dari Pak Wahyu Febriansah kami persilakan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam hormat untuk Erwin dan jajaran juga bergabungan juga bergabungan lama tidak bertemu mohon izin untuk bertanya berkait kriteria pemulangan yang disampaikan tadi apakah kriteria-kriteria yang disampaikan tadi itu semuanya wajib terpenuhi ataukah misalkan ini peran rombocidnya meningkat tapi belum belum lewati hari kelima misalkan seperti itu apakah pasannya boleh dipulangkan ya gitu aja pertanyaan saya sampaikan terima kasih baik Pak Wahyu jadi tadi rasanya kurang jelas tapi yang saya tangkap ini pasan rata-rata hari kelima pasan sudah banyak yang dipulangkan mungkin Pak Wahyu mohon izin koreksi untuk pertanyaannya apakah bila rombocid trennya menurut-rata hari kelima apakah pulih dipulangkan atau itu apakah semua kriteria pemulangan yang ditampilkan dokter-dokteria pemulangan itu harus terpenuhi semua baik baik ya maksudnya saya tampilkan terkait dengan kriteria pemulangan pasien oke baik satu lagi mungkin dari dokter Tasya RSI Matiani kami persilakan baik terima kasih saya ingin saya ingin bertanya terkait pencegahan untuk vaksin dengenya yang pertama apabila pada pasien anak yang sudah terkena dengue tadi kemudian jarak berapa lama itu diberikan vaksin dengenya lalu untuk infeksi sekunder itu dikatakan lebih parah dibandingkan yang primer lalu seandainya pada pasien anak yang dibawa 6 tahun lalu terkena dengue itu bagaimana untuk pencegahan agar tidak terjadi sekundernya apakah karena ini kan untuk vaksinnya 6 tahun ke atas itu lalu bagaimana dokter untuk sebaiknya gitu dokter karena kan untuk infeksi sekunder lebih parah untuk tren penyakitnya begitu dokter terima kasih terima kasih dokter Tasya ada dua pertanyaan jadi dari tiga penanyaan dulu mungkin bisa dibantu dan jawab dulu oleh dokter Domi mongol dokter Domi kami persilahkan ya terima kasih tanyaan pertama pak Dawam berapa yang akan menjadi kritis ya tidak lebih dari 5% most of the time di bawah 5% jadi yang akan berat itu hanya sekitar itu 1-5% dari yang berat 1-5% itu nanti yang mati ya juga cuma sekitar 1% tetapi kematian dengue ini membuat heboh di koran, di dewan, di kita gitu jadi jadi selalu ribut maka walaupun angkanya secara prosentase tidak besar tapi dia berpotensi menimbulkan kehebohan sosial jadi cuma angka 1-5% kriteria pemulangan yang saya sebut adalah yang ideal yang dilakukan di sutung dalam praktek pelaksanaan di lapangan untuk senter lain ini tergantung suasana setempat tapi saya sudah belajar ada pulang tiga hari ketiga karena panas menurun sampai di rumah siok tidak sekali, beberapa kali terjadi terus masuk rumah sakit lagi sudah berat dan 1-2 meninggal kalau itu terjadi sulit kita membela diri dari geluhan pasien jadi biasanya hari kelima itu menjadi satu indikator tengah karena dalam teori bisa sampai 7-8 tapi 2 kali 24 jam tidak panas bisakah itu di overrule? bisa misalnya kalau ada convulsion rest bila muncul convulsion rest Anda boleh yakin bahwa dia tidak akan lagi memberat maka dia sebenarnya boleh pulang kalau dia pulang dengan ada syarat tidak terpenuhi maka monitor tetap penting suruh balik besoknya atau ada perawat lihat di rumahnya atau cara-cara lain jadi jawabannya seperti itu ketiga mengenai vaksin jarak sakit dengan vaksin 3-6 bulan CDC menganut ini UKK infeksi IDAI juga sama 3-6 bulan setelah sakit boleh divaksin karena Anda kebal dengan serotipe yang sama jika Anda habis sakit maka secara teori orang bisa kena dengung itu 4 kali dan memang yang terberat adalah yang kedua 3 dan 4 itu lebih ringan dari yang kedua bila sudah kena sekali kita tidak pernah tahu kapan kena yang kedua dan apakah bisa dicegah bisa kalau tidak ada IDES misalnya ekstrimnya Anda tinggal di Alaska itu kira-kira Anda tidak akan pernah kena karena di sana tidak ada IDES tapi selama ada IDES tidak mungkin bisa vaksin pun tidak 100% kan tapi 80% itu sudah sangat luar biasa bagi saya dan oleh karena itu ini menjadi salah satu solusi sebetulnya cuma kita membutuhkan data-data yang lebih banyak untuk melakukan dalam skema Kementerian Sehatan tapi Kementerian sedang mempertimbangkan vaksin Typhoid dan vaksin Dengwei untuk diberikan dalam skala besar di posyandu saya kira begitu saya mute oh siap saya di RST Supraun Malang Dr. Jainuddin adiknya Mas Domi Mas izin menanyakan tentang vaksin apakah vaksin untuk DHF itu bisa tidak di diperuntukkan dengan umur yang lebih muda sehingga pemberiannya lebih muda karena dengan yang ada sekarang di umur 9 tahun akan sulit kita untuk melakukan imunisasi pada anak umur segitu dan biasanya mereka sudah mau menolak itu satu terus yang kedua mohon maaf ini agak klinis yang pertama tentang pemberian TC transfusi TC pengalaman beberapa kasus yang terakhir ini saya agak kesulitan untuk memberikan timing memberikan TC dua atau tiga kali kasus yang terpaksa harus saya berikan transfusi berakhir jelek meninggal tapi pada saat saya harus menunggu untuk memberikan TC kalau dia bisa membaik sendiri Alhamdulillah bagus tapi saya menunggu sampai munculnya perdarahan spontan tapi begitu kita berikan perdarahan itu makin hebat mungkin mohon atis satu yang kedua ada satu kasus lagi ARN itu sudah sejak awal pasien itu sudah menunjukkan penurunan trombosit yang bertahap mulai dari sekitar 200 kemudian 100 turun lagi turun lagi sampai di bawah 20 ribu tapi tidak ada tanda-tanda perdaraan sehingga saya tidak kasih TC begitu turun sampai 10 ribu terjadi perdaraan begitu TC masuk malah sudah tidak mampu membantu malah terjadi perdaraan yang lebih hebat mungkin ada tip-tip tertentu dari dokter Domi untuk kita yang harus kita apa ya titik ini betul titik-titik dimana kapan kita harus mengatur cairan itu sehingga tidak terlalu berlebihan tapi juga sampai kekurangan karena si anak ini tadi memang saya coba restriksi naik turun naik turun berdasarkan klinis yang saya baca pada anak tapi ternyata juga masih bablas juga terima kasih baik ada lagi yang bertanya sementara ada dokter jadi monggo bisa langsung dijawab ada tiga pertanyaan ya terima kasih jadi pertama untuk vaksin dengan vaksin yang kedua yang kita punya umurnya sekarang bukan sembilan tapi enam badan pom memberi izin berdasarkan hasil uji klinik serta pengajuan dari produsen vaksin data uji kliniknya solid untuk enam tahun ke atas tidak terlalu solid untuk empat sampai enam tahun tetapi saya perlu menginformasikan di Malaysia vaksin ini di lisensi untuk empat tahun ke atas tapi sebagian besar negara memberikannya untuk enam tahun ke atas hasil dibawa empat tahun buruk jadi tidak disarankan jadi hanya pada usia itu nomor dua semua pemberian vaksin kalau di luar ketentuan badan pom adalah tahu sama tahu antara dokter dengan pasien artinya dokter kalau melakukan pasiennya tidak tahu dan suatu hari pasiennya tahu dia bisa menuntut kita tapi kalau dia untuk kepentingan tertentu misalnya gansiklovir tidak pernah dilisensi untuk CMV kongenital faktanya semua tekstbook menyebut terapi CMV kongenital itu gansiklovir jadi itu tidak masalah karena itu memang lisensinya tidak keluar jadi saran saya adalah kalau ikuti ketentuan badan pom untuk menghindari tuntutan hukum yang pertanyaan kedua trombosit pada dengue itu terjadi tiga hal bukan cuma masalah trombositopeni tapi juga vasculopati dan koaglopati faktor pembekuan akan mengalami gangguan vaskuler mengalami gangguan kalau yang diperbaiki cuma satu maka kita tahu hasilnya belum tentu akan membantu selama ini kalau dia trombositnya rendah tapi tidak ada perdarahan saya cenderung tidak memberikan apa-apa dan bahkan selama outbreak sutomo ini pernah memulangkan pasien dengan trombosit seribu karena memang harinya lewat terus sudah ditunggu berapa hari dia nggak naik 1-2 pasien kita tahu menjadi ITP dan resiko perdarahan menurut saya sudah lewat maka kita pulangkan dia jadi trombosit itu bukan satu-satunya penentu sebetulnya dalam transfusi kalau Anda tidak melihat perdarahan memberi trombosit maka setelah transfusi besar kemungkinan trombosit tes ulangannya justru lebih rendah dari sebelum transfusi karena Anda sebelumnya memacu antibody untuk menghancurkan trombosit ini oleh karena itu dia tidak tidak dengan leluasa dan saran saya trombosit tidak berdiri sendiri harus ada transfusi yang lain misalnya fresh plasma kalau plasma beku saya juga Anda sarankan bila perdarahan karena yang dibutuhkan itu adalah fresh plasma faktor pembekuan fresh pada yang beku faktor pembekuannya sudah nggak adekuat jadi nggak tetapi kalau hanya leakage memang plasma yang beku pun bisa itu salah satu kunci kalau transfusinya itu sel darah merah yang sangat penting adalah oksigennya jadi fresh whole blood fresh PRC lebih disarankan daripada yang sudah disimpan sebab oksigen memegang peran utama dan empat komplikasi yang sering dilupakan oleh saya dan teman-teman kita semua asidosis hipokalsemi hipoglikemi dan perdarahan itu seringkali memperburuk situasi jadi untuk dokter Jainuddin terapinya tidak sederhana jadi butuh bukan cuma trombosid dan saya tetap tidak memberikan apabila memang syarat perdarahan tidak terpenuh saya kira teman-teman internis ini lebih menakutkan daripada pediatri karena mungkin lebih ini dan pengalaman tentu lebih sedikit dibandingkan anak di masa lalu di masa depan pasti lebih banyak tapi saya melihat teman-teman yang merawat dokter dewasa itu lebih liberal memberi trombosid jadi kita akan melihat ini up and down tapi saya tidak memberikan bagaimana kalau ternyata tetap diberikan belum tentu kondisi membaik belum tentu kondisi membaik dan nanti kalau pun ada yang mengatakan membaik secara saintifik data-data yang dikumpulkan belum tentu akan menuju sana itu kan pengamatan saja saya kira begitu dokter tapi at the end of the day keputusan klinisi adalah penentu terima kasih terima kasih terima kasih baik Bapak-Ibu sekalian mungkin ada lagi yang mau di klarifikasi ada yang mau ditarankan atau didiskusikan boleh dari klinisi rumah sakit ataupun dari dinas kesehatan tidak ada lagi ini Bapak-Ibu sekalian ini jarang-jarang Dr. Domi dan Prof. Erwin bisa mendampi kita karena kebetulan kan kasusnya naik tapi kalau bisa kematiannya juga bisa kita kendalikan belum ada yang bertanya monggo kalau mungkin Prof. Erwin bisa ada yang terbaskan silahkan terima kasih yang pertama terima kasih Dr. Domi sudah banyak memberikan insight berkait dengan Dengwi kami akan sedikit menambahkan dari sisi pasien dewasanya karena pasien anak-anak sudah lengkap tadi sempat disampaikan oleh Dr. Domi terkait dengan pertanyaan pertama dari rumah sakit 5 usada itu jumlah pasien yang masuk fase kritis tadi sudah disampaikan Dr. Domi memang kurang dari 5% yang jadi masalah adalah unpredictable nggak bisa diprediksi pasien yang mana yang nanti mau masuk fase kritis susah sehingga upaya kita tetap gimana caranya mencegah jangan sampai terjadi masuk fase kritis salah satunya mohon maaf Dr. Domi saya masih pakai indikasi rawat tinap tahun 97 dimana salah satu yang diindikasikan untuk rawat tinap adalah pasien di HF grade 1 2 dengan penyulit yang kedua adalah pasien grade 3 4 pre-shock atau shock atau yang ketiga bila terjadi wabah jadi kalau sudah terjadi wabah maka kita mudahkan suspek-suspek DMV itu masuk rumah sakit sampai yakin bahwa itu bukan DMV baru keluar lagi karena kunci untuk mencegah terjadinya kegawatan ya sebetulnya cairan itu mulai dari mencukupi sampai istilahnya untuk jaga-jaga begitu terjadi shock maka satu-satunya yang bisa kita pakai menjadi acuan yaitu kecepatan kita memberikan cairan itu saran tambahan dari kami untuk aspek dewasa kemudian yang kedua kriteria yang memulangkan itu sepakat memang betul kalau saya pribadi hitungannya bisa lima hari atau tujuh hari periode demam jadi kalau pasien datang rawat tinap pada hari ketiga berarti rawat tinapnya kurang lebih butuh empat hari lagi kalau dia datang hari keempat berarti butuh rawat tinapnya kurang lebih tiga hari sehingga total tujuh hari ditambah dengan data-data tambahan salah satunya trombosit meningkat misalkan atau sudah di atas lima puluh ribu sisanya betul Dr. Domi situasional tapi yang jelas pasien-pasien terutama anak-anak yang dirawat cenderung survival-nya moga-moga lebih baik karena data yang disebutkan Dr. Domi lewat beberapa guideline itu memang mengacu pada yang masyarakatnya well-educated tapi kalau yang low-educated itu jadi tantangan nanti kita pulangkan itu asumsi yang dibayangkan oleh masyarakat sudah sembuh sehingga nggak ada upaya untuk monitoring maka saran terkait program yang kita usulkan adalah lebih baik rawat tinap sehingga bisa kita monitoring di rumah sakit kemudian dari Dr. Zainuddin terkait dengan perdarahan di bawah 10 ribu misalkan atau indikasi TC itu kuncinya kalau dewasa itu mohon maaf lebih kooperatif pasiennya dibanding anak-anak kami biasanya memberikan edukasi itu seperti ini filosofinya yang paling tahu petanda awal perdaraan adalah pasiennya sendiri maka kita berikan edukasi begitu ada tanda-tanda mohon maaf fusi berdarah mimisen sekecil apapun harus segera lapor karena itu petanda untuk terjadinya perdaraan yang lebih berat baik itu gastrointestinal maupun perdaraan di kepala atau di otak yang kedua edukasi untuk keluarga yang mendampingi karena bukan perawat yang paling cepat tahu tapi lebih banyak pasien atau keluarganya itu kunci kecepatan kita untuk memberikan tesis sesuai indikasi yang disampaikan Dr. Domi tadi di bawah 20 ribu dan pedarahan meskipun pedarahannya relatif sangat sedikit itu sudah boleh untuk diindikasikan memulai granfusi trombosid sisanya sepakat dok kadang-kadang wall blood jauh lebih lengkap disitu juga ada trombosidnya oksigenasenya kemudian hati-hati tadi udah disampaikan Dr. Domi juga trombopati oke koagulopati juga bisa trombosidnya masih 30-40 ribu tapi sudah terjadi pedaran mungkin perlu diperiksa foal koagulasinya dan penggunaan fresh frozen plasma atau fresh plasma juga banyak membantu untuk indikasinya jadi tantangan kita kalau udah situasi berat memang harus sedikit agresif maka kita cegah supaya nggak terjadi pemberatan tadi itu gimana cairan sedapat mungkin bisa segera masuk terima kasih itu tambahnya Bu Sulfi mohon maaf Prof boleh nambah satu pertanyaan lagi soal obat-obatan anti-perdarahan posisinya dimana Mungkin juga Mas Domi barangkali pemberian adona rancamin neuka barangkali boleh nggak kita berikan sementara ini saya cuma ngasih adona biasanya terima kasih saya pribadi nggak pernah menggunakan obat-obat seperti itu dokter Zainotin kecuali kalau dokter Domi ada pengalaman penggunaan obat adona dan yang lain-lain diberikan untuk menenangkan hati dokter yang merawat secara saintifik tidak ada mendukung datanya jadi merugikan nggak kecuali mungkin biaya atau kalau alergi tapi memberikan ketenangan hati pada yang merawat tapi saya nggak pernah kasih terima kasih baik ini ada yang resen Ibu Edda Setiorini munggu kami persilahkan Ibu yang terbaru memang tidak perlu menambah macam-macam terkait dengan klaim saja BBJS itu jadi BBJS itu untuk DP memang sangat rendah klaimnya apalagi RDSS tak tolong disampaikan kepada perwakilan mungkin di Jawa Tenggur klaimnya itu kalau rumah sakit yang kita itu plastik itu cuma sekitar 1 juta sampai 1 juta 300 bu dengan kasus-kasus yang berat masuk ICU itu masuk picu itu agak berat kalau misalkan kita observasi tak tolong disampaikan saja bahwa kita sudah berusaha meminimalkan tapi tetap saja ketika observasi terapi cairan menggunakan alat-alat yang modern ya sampaikan ada pakai ventilator atau yang lain itu tidak ada bantuan klaim dari BPJS yang seperti itu untuk tidak tolong disampaikan saja supaya kita bisa optimal memberikan kata-kata kepada pasien sesuai dengan klaimsnya terima kasih terima kasih Bu Enda ini terkait dengan klaim BPJS mungkin Prof Erwin bisa menjawab saya coba bantu menjawab tapi pakai dasar pemikirannya dokter Domi tadi pada prinsipnya satu preventif itu menjadi kunci supaya tidak terjadi perburukan dan pemberian obat-obatan yang masuk kelompok emergency atau severe makanya tadi saya sampaikan kalau bisa terutama pada hari-hari pertama demam itu diagnostiknya harus bagus kemudian terapi cairan itu sudah dioptimalkan meskipun hati-hati untuk bayi dengan kelebihan cairan kemudian monitoring menjadi isu penting supaya tidak terjadi kegawat masuk ke ICU juga relatif sangat kecil saya pribadi merawat pasien dengue baru satu kali yang merawat ke ICU sisanya lebih banyak monitoring di loket itu kunci nomor satu supaya menghindari overtreatment yang tidak perlu kemudian terkait dengan usulan besaran klaim memang usulan kami memang lebih terkait dengan dimana kita membuat PNPK dan PPK yang baik yang itu menggambarkan terapi yang rasional nanti kita bareng-bareng bisa menyampaikan ke P2JK untuk meningkatkan klaimnya khususnya yang severe tadi sehingga nanti teman-teman bisa terfasilitasi besaran klaim yang diperlukan untuk kalau ada pasien yang masuk ke NICU atau ICU kami di DINC sendiri sudah merancang beberapa PPK berdasarkan high volume high risk high cost nanti kalau memang disepakati ini menjadi isu penting nanti akan kita fasilitasi membuat PPK di masing-masing rumah sakit dulu yang terbaik mohon izin jangan sampai copy paste tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing rumah sakit nanti setelah itu kita minta bantuan teman-teman IDAI atau PAPDI untuk membuat PPK level provinsi yang nanti itu bisa kita sama-sama gaungkan untuk teman-teman BPJS sehingga dengan begitu BPJS bisa melihat bahwa kenaikan klaim itu sifatnya rasional bukan karena klaim sepihak bahwa merasa rugi sehingga minta ditambah misalnya tapi cenderung berdasarkan PPK yang nanti kita buat bareng di provinsi dan masing-masing rumah sakit kira-kira itu Bapak Indah terima kasih terima kasih memang kita kadang-kadang menggunakan alat-alat bantu seperti infus pump siring pump supaya akurat dalam perhitungannya itu tidak ditanggung dengan BPJS yang hanya ditanggung hanya cuma cairannya saja jadi menurut saya masih belum seimbang walaupun kita sudah berusaha meminimalkan semuanya apalagi kalau rumah sakit yang perifer itu sudah rujukan dari pusus mas atau yang kondisi sudah memberat jadi sudah buruk jadi akhirnya itu tidak membantu kami yang di sini itu dalam penanganan optimal kepada pasien itu saja terima kasih mohon disampaikan kesulitan baik memang BPJS ini masih menarik untuk dibahas jadi silakan Bapak Ibu sekalian masih ada mungkin kita buka satu sesi lagi sebelum kita tutup sambil menunggu saya tambahkan pernah dalam setahun di sebuah daerah tingkat dua terjadi beberapa kali demo masa karena pasien masuk ke puskesmas memburu kirim rumah sakit mati tentu saja dia memburu karena waktu dia masuk dengan riwayat panas dua hari puskesmas mengatakan ini tibes sudah pasti dua hari kemudian memburuk karena mulai shock sampai di UGD dinyatakan ini demam berdarah dia mati bukan matinya yang dimasalahkan tapi mengapa dia didiagnose sebagai tibes jadi korban hal-hal seperti ini dalam PNPK yang sedang disusun mengenai typhoid kita tidak lagi mengizinkan widel untuk panas di bawah lima hari dan tidak ada diagnose typhoid untuk panas di bawah lima hari kecuali Anda seorang paranormal atau Anda melakukan kultur jadi kita batasi di PNPK-nya nanti PPK-nya tidak mungkin bertentangan sebab salah satu yang membuat teman-teman mendiagnose typhoid untuk panas di bawah lima hari adalah lab-nya jadi saran saya adalah jika panasnya panas pendek 1, 2, 3, 4 hari pikirkan dengue terlebih dahulu oleh karena itu yang sering kita dapatkan dan oleh karena itu yang berpotensi oleh karena beberapa hal menjadi berat lebih daripada yang lain apalagi typhoid yang kita tahu kalau pun akhirnya mati jauh lebih sedikit daripada dengue dan waktunya jauh lebih lama jadi sampai tidak pernah telat secara lapangan tapi dengue ini bisa membuat telat jadi hati-hati nomor 2 di kedokteran kalau pasien dengue mulai masuk rumah sakit ditunggui oleh dokternya di sebelahnya sampai pulang mestinya tidak mati masalahnya kita tidak punya tenaga untuk melakukan itu jadi monitoring jangan dilupakan gunakan apa yang Anda bisa untuk melakukannya apakah ibunya atau keluarga yang menunggu atau perawat atau siapapun itu strategi masing-masing berlaku juga kalau panas 1, 2, 3 hari dipulangkan dari praktek jadi tidak rawat tidak jangan pernah ada kata-kata ini bukan demam darah karena begitu mendengar itu ibunya terus tidak perhatian beritahu saja bahwa hasil pemeriksaan dan laborat hari ini tidak mengarah tapi ini hari ketiga kita tidak sepenuhnya bebas dari resiko sebab terjadi yang tersebut sebagai saddlebag panas kemudian naik lagi terus diambu yang kalau orang tuanya tidak diberitahu malah petaga dan yang ketiga yang perlu dijelaskan sangat-sangat penting pada orang tuanya adalah kekawatan dan kekawatan yang bagi saya tidak bisa ditawar adalah syok kita tidak perlu menjelaskan perdarahan karena semua orang tua kalau anaknya perdarahan pasti ke rumah sakit pasti tapi kalau syok tidak tahu tahu bahwa tangannya dingin tapi tidak tahu artinya itu tugas kita menjelaskan bila terjadi apa-apa maka sampai harus datang berobat terserah berobat di mana pokoknya ada orang sehatan yang lihat misalnya bila tangan dingin waktu anak tidak panas itu malah petaga segera berobat bila anak sudah mulai lesu tak mau main makan minum menurun sampai harus segera berobat bila tidak pipis 10-12 jam itu sudah tanda awal sampai perlu berobat juga dan sebagainya itu tergantung pengalaman kita pribadi jadi ini pedoman praktis saja di mana kita sering lolosnya termasuk saya juga jadi untuk saling mengingatkan bahwa ini mungkin harus diperbaiki terima kasih terima kasih dokter Domi ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita stressing yang tadi disampaikan oleh dokter Domi mohon Bapak-Ibu sekalian sambil menunggu dari Kementerian Kesehatan silakan mungkin ada yang masih perlu diklarifikasi atau ditanyakan kami persilahkan cukup Bapak-Ibu sekalian mungkin ada ini ada yang residen dari rumah sepi M2 Madiyaka ini Pak Bayu Perkasa monggo mampu persilakan Pak Bayu iya selamat siang terima kasih atas kesempatannya Bu saya mau menanyakan aja untuk apakah infeksi demam berdarah ini bisa diikutkan dengan infeksi lain seperti misalnya dengan peningkatan nekocytosis sehingga kita bisa berpikiran bahwa ini adalah viral infeksi dengan bacterial infeksi seperti itu terima kasih sangat bisa pada saat COVID pada saat COVID ada sangat banyak kasus yang karena labnya membingungkan labnya hampir sama antara COVID dan dengue itu tapi kemudian terbukti memang beberapa itu dual infeksi itu sangat jelas di literatur sebelum COVID publikasi dual infeksi terutama dengan bakteri itu sebenarnya tidak banyak itu tidak sampai mungkin 30-an yang di literatur besar di Indonesia ini cukup banyak yang dengan alasan ada dual infeksi kemudian memberi antibiotika yang saya lihat para guru besar itu tidak ngasih dan dasar yang dipakai itu kalau leukosid menurut saya tidak cukup kuat harus ditunggu dulu umumnya mestinya panasnya sudah turun tapi klinis tidak membaik dia panas terus atau waktu siuk dia panas itu kita betul-betul harus mikir ini mesti ada sesuatu yang lain tapi kalau dia masih hari ke-34 dengan panas terus leukosid meningkat misalnya tapi tingginya terbukti maka saya tidak cepat-cepat untuk memberikan antibiotik but again ini tergantung pada penilaian klinis sebab yang bertemu muka dengan keluarga adalah klinis jadi anda yang menentukan bagaimana seandainya tidak dual infeksi tapi kami beri antibiotik ya sejauh ini efeknya tidak kelihatan efeknya hanya resiko resistensi itu nanti tim PPRA yang pusing tapi untuk teman-teman daerah tidak kelihatan jadi kira-kira seperti itu jadi ada dual infeksi tapi menurut saya tidak banyak cuma parameter yang dipakai mungkin perlu dilengkapi baik Dr. Bayu mungkin masih ada yang perlu diklarifikasi atau sudah cukup baik cukup Ibu baik terima kasih saya mbak sekalian ini hadir kewakilan dari kementerian kesehatan tapi mungkin sebelumnya Dr. Doki mungkin ada lousin statement Dr. silakan di dunia secara filsafat tidak mungkin kita mengharapkan spesies hilang jadi mengharap Aedes hilang rasanya tidak bisa itu hanya terjadi pada cacar yang zaman tahun 70-an smallpox tapi untuk yang lain kita tidak mentargetkan itu jadi kita tidak mentarget Aedes hilang kita tidak mentarget virus Dengue ini musnah yang kita inginkan adalah dia tidak menimbulkan persoalan pada tingkat-tingkat yang mungkin bervariasi maka proteksi sangat penting dan agama mengajarkan mencegah lebih baik daripada mengobati maka kita harus menjaga sehat sebelum sakit kalau Dengue ini tidak ada obat antivirusnya yang kita harapkan segera ada maka upaya pencegahan adalah kunci utama saya kira begitu baik terima kasih dokter Domi telah hadir ke sini dokter Agus Anidito perwakilan dari timja Artovirosis Kementerian Kesehatan mungkin dokter Agus sudah hadir Ya Selamat pagi Baik terima kasih dokter maaf ini kami Jawa Timur pada hari ini sedang berdiskusi berdialog tentang motasi Dengue karena mengingat kasus Jawa Timur ini cukup banyak yang meningkat boleh kalau dibandingkan Jawa Barat masih kita peringkat kedua Nah karena itu pada kesempatan karena ini kami mohon arahan dari Kementerian Kesehatan karena pada hari ini tadi kita sudah berdiskusi tentang bagaimana penegakan diagnosis dan tata laksana bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Ibu Kabit P2 Dr. Domi apa kabar ketemu lagi di Zoom dan Bapak Ibu semua yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu terima kasih undangannya sebetulnya yang awalnya akan berkenan menyampaikan arahan itu Pak Katimja Pak Asik Pak Dr. Asik tapi kebetulan jam 11 dengan Pak Dirjen beliau harus menampingi Pak Dirjen untuk bertemu dengan PJ Gubernur DKI terkait dengan PKS untuk Wolbahia jadi karena mohon maaf saya lihat jadwalnya kemarin dari Mbak Sarifa itu 11.45 jadi Pak Asik bilang nanti saya bisa gabung setelah selesai tapi ternyata acara ini mungkin lebih cepat jadi mohon izin sekali saya yang mungkin terima kasih Bu Sylvie atas waktunya ada tiga poin ini mungkin kemarin juga sama dengan bahasan yang sempat kita bahas di pertemuan OJT teknis yang dihadiri Mbak Sarifa sepertinya yang pertama dalam menyikapi peningkatan kasus Dengi itu pertama adalah tentunya surveillance tapi saya yakin teman-teman di Jawa Timur sudah melakukan upaya-upaya tentang kualitas surveillance artinya adalah bahwa tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan itu yang pertama yang surveillance lainnya adalah penyelidikan epidemiologi nah dua hal ini saling terkait Bapak Ibu sekalian karena apabila kasus terlambat dilaporkan dari FASKES ke petugas baik itu Puskesmas Kabupaten Kota dan Provinsi maka respon berikutnya yang seharusnya dilaporkan adalah PE nah PE ini kalau terlambat akhirnya jadi berkelanjutan begitu ini perlu disikapi dengan cermat pelaporan dan PE karena banyak sekali terjadi KLB Dengi yang berawal dari pelaporan dan PE yang terlambat artinya mereka baru mengetahui ada yang satu dua minggu bahkan ada yang pernah satu bulan sehingga upaya untuk memutus penularan saat KLB itu menjadi agak sulit karena sudah cukup lama waktunya itu untuk apabila sudah terjadi kasus pelaporan dan PE yang dilakukan PE ini juga perlu untuk dilihat atau dianalisa adalah apa namanya tanggal mulai kejadian kadangkala apa namanya onset timenya itu juga tidak jelas kita tidak tahu mempertimbangkan mulai sejak kapan ini perlu menjadi catatan saat makan PE harus di probing dengan baik baik itu mulai kapan kejadian dan sebagainya setelah dilaporkan di PE tentunya ada upaya untuk takal laksana dari kasus-kasus yang dilaporkan tadi kita di Kementerian Kesehatan sudah mempunyai PNPK anak dan PNPK dewasa yang bisa menjadi rujukan bagi tenaga medis di FASGES dalam melakukan tata laksana untuk kasus dengi kalau untuk program kami masih menggunakan pedoman pengendalian dengi yang 2017 karena yang terbaru masih dalam pembahasan di BKPK jadi sekarang prosesnya kalau mau bikin pedoman baru revisi atau baru untuk PNPK harus masuk ke BKPK dulu yang dibahas dulu kami sudah proses itu jadi insya Allah nanti akan ada pedoman yang baru tapi tidak perlu banyak berbeda dengan yang lama hanya ada beberapa penyesuaian saja artinya bahwa tata laksana yang sudah sesuai dengan PNPK anak dan dewasa itu diharapkan dapat menurunkan kematian karena pada kasus dengi paling banyak adalah di fase di fase pada fase tata laksana itu sendiri baik itu keterlambatan apa namanya membawa kasus atau penderita ke fase dari dua poin tadi itu pelaporan tentang surveillance dan tata laksana ada hal lain yang juga cukup penting yaitu di pencegahan saya tadi kembali harus ngomong pencegahan dulu ini mungkin teman-teman juga sudah dengarnya begitu ya upaya PSN 3 M1 upaya ini menjadi penting karena bukan hanya kami berharap gitu ya bukan hanya apa namanya upaya yang bisnis as usual gitu jadi seringkali teman-teman itu di daerah melaporkan kami sudah PSN kami sudah gotong royong tapi tidak dievaluasi artinya apakah yang dilakukan PSN itu yang disebut melakukan PSN dengan botong royong itu hanya membersihkan jalan seluruh air tetapi tidak menyesal pada tempat pendukanya itu adalah kualitas PSN nya kemudian jangan lupa juga upaya promotif ternyata masyarakat pun hanya tahu bagian dari PSN itu adalah fogging itu yang paling famous paling terkenal sedangkan upaya-upaya lain dalam upaya pencegahan itu kurang dipahami kemudian juga tentang data gejala awal tadi mungkin sudah dijelaskan oleh gejala awal supaya masyarakat juga mengenal yang seperti apa yang harus secepatnya dibawa ke paskes sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan saya rasa poin-poin itu yang perlu mendapat perhatian Bu dan kami pun sudah menyampaikan itu di OJT Teknis kemarin di pertemuan seluruh petugas provinsi karena memang jadi satu integrasi maksudnya tidak bisa berjalan sendiri surveillance-nya sendiri nanti PSN 3M plus-nya sendiri dan itu harus jadi satu kesatuan sehingga upaya-upaya ini jadi saling terkait begitu dan sumber data informasi segala macam itu sama sampai ke promotif mohon maaf saya tidak menyiapkan paparan karena memang di awal Pak Asik juga yang akan menyampaikan tapi karena waktunya sudah pas jadi saya diminta menyampaikan intinya itu empat poin penting yang memang perlu dikoordinasikan antara teman-teman di puskesmas di kesehatan kabupaten kota provinsi dan rumah sakit baik dari level rumah sakit di kabupaten kota maupun provinsi mungkin itu Bu Sufi terima kasih banyak Assalamualaikum Terima kasih banyak Dr. Agus mohon maaf ini mendadak-mendadak ya jadi semoga ini menjadi asupan informasi untuk kami di Jawa Timur sehingga nanti paling enggak kasusnya di bulan-bulan berikutnya bisa kita kendalikan termasuk kematiannya baik Bapak-Ibu sekalian sebelum penutupan mungkin kami akan sampaikan rencana tindak lanjut terkait dengan pertemuan pada pagi hari ini tolong diser mau disin ya Pak terima kasih ibu parsini konsultan betul-betul dengan anemia ini kemarin 8,3 transisi 1 diulang pas transisi 8,3 baik baik Bapak-Ibu sekalian ini terkait dengan upaya-upaya untuk rencana tindak lanjut ke depan yang pertama adalah terkait dengan upaya promosi kita koordinasi dengan teman-teman di promosi kesehatan untuk mengintensifkan promosi kesehatan terkait DPD kepada masyarakat luas melalui berbagai media PSN 3M Plus masih menjadi aktivitas yang paling manjur untuk menangani dan untuk mencegah dan mengendalikan program kasus DPD yang ada di Jawa Timur maupun di Indonesia kemudian yang ketiga promosi kesehatan juga untuk mengingatkan masyarakat agar bila mana ditemukan tanda-tanda yang sudah mengarah ke DPD jangan segan-segan ditunda tapi datanglah segera ke fasilitas layan kesehatan slide berikutnya Bu Sulfi mohon izin halo Bu Sulfi mohon izin ya mungkin kemarin kami juga sudah bahas kalau kita bilang gejala DPD mungkin agak lepas begitu ya kemarin kita sudah sepakat adalah menitik beratkan pada demam jadi kan kalau dulu iklan lain masyarakat itu kan sampai timbul bintik merah begitu ya nah itu jangan masyarakat jangan sampai nunggu bintik merah karena itu sudah berdarah artinya tapi adalah bahwa kalau sudah muncul demam yang memang apa namanya di awal itu 1-2 hari harus segera ke VASGES karena kalau nanti dia gejala DPD itu nanti banyak penunggu tomositope ini segala macam gitu takutnya malah telah jadi demam di awal itu harus sudah jadi kewaspadaan buat masyarakat mungkin itu terima kasih baik baik terima kasih koraksinya Deter Agus jadi kita akan menyampaikan ke teman-teman promosi kesehatan jadi kalau sudah ada gejala demam 1-2 hari maka segera datanglah ke fasilitas kesehatan slide berikutnya terkait dengan upaya preventif nah untuk upaya preventif Bapak-Ibu sekalian jadi kita mengingatkan lagi untuk angka bebas jentik jadi harapannya adalah di atas sama dengan di atas 95% tapi kita inginnya ini bukan hanya sekedar data di atas kertas tapi kita juga harus sinkronkan dengan kondisi yang ada di lapangan kuatarnya APG-nya di atas 95% tapi kasusnya kok masih banyak jadi mungkin ini juga perlu evaluasi bersama kira-kira angka bebas jentik yang sudah panjangan aporkan setiap tahun itu sudah benar-benar tervalidasi atau belum kemudian yang kedua adalah menggerakkan lintas sektor melalui timpon jenial PSN DPD karena mengingat memang DPD ini tidak hanya tanggung jawab sektor kesehatan tapi juga mengibatkan lintas sektor terkait kemudian yang ketiga adalah mengaktifkan gerakan satu rumah satu jentik ini juga kadang-kadang dilaksanakan kalau ingat kalau misalnya sudah ada kasus tapi kalau sudah tidak ada kasus kadang-kadang lupa jadi kita harus ingatkan terus kepada masyarakat bahwa upaya preventif ini jauh lebih mudah lebih murah dibandingkan kalau kita sudah menangani atau sisi kuratif tadi ada beberapa yang menyampaikan kalau masuk rumah sakit sampai beberapa hari krim di BCS nya juga tentu karena itu upaya preventif kita harus galakkan lagi slide berikutnya bu rutin begitu makasih baik wah targetnya misalnya justru KLB malah ABG nya diantai 100% ya dokter bagus ya kami upayakan semoga ini para audiens juga memahami kalau tadi disampaikan kalau ada kenaikan kasus sudah KLB maka harapannya ABG nya 100% baik ini kita catat slide berikutnya untuk tata laksana ya tata laksana ini adalah menegakkan diagnosis sesuai kriteria dan ini permenkes lagi direview dalam proses ya benar dokter Agus jadi kita masih menggunakan PNPK tahun 2021 ya jadi untuk tata laksana pada anak dan remaja ya untuk tahun 2021 nah kemudian yang ketiga jangan lupa untuk selalu memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga dengan gejala demam tadi ya jadi segeralah datang ke paskes bila mana ada gejala demam nah kemudian selanjutnya adalah apabila perlu dirujuk komunikasikan dengan rumah sakit yang dituju ya kemudian ini netip ya terkait dengan audit kematian nah kita berharap di beberapa kabupaten kota yang sudah melaporkan kematian karena infeksi demi ini harap dilakukan audit sehingga ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya ya yang melibatkan para pakar baik spesialis anak maupun spesialis penyakidana insya Allah dokter Domi juga bisa memfasilitasi dari dokter Sutomo misalnya kalau misalnya panjangan dari kabupaten kota membutuhkan berserat resmi kepada kami mungkin kami bisa bantu teruskan kepada rumah sakit dokter Sutomo ya kemudian selanjutnya adalah setiap kasus tadi yang sudah disampaikan oleh dokter Agus Tuga tolong dilakukan penyelidikan epidemiologi ya baik PINnya kepada masyarakat sekitar yang bergejala maupun PIN lingkungan ya jadi kita pastikan apakah ada kasus yang ada di sekitar yang kedua adalah jentiknya adakah yang jentik di sekitar rumah pasien ataupun di sekitarnya nah yang terakhir adalah fogging ini dilakukan sesuai kriteria jadi fogging benar-benar seleksif karena tadi sudah para narasumber sudah memupas habis sehingga kita tulis bahwa fogging ini dilakukan sesuai kriteria ya oke slide berikutnya ya nah terkait dengan pencatatan pelaporan ya jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini kita antisipasi dengan kenaikan kasus maka kita harus koordinasi dengan tim surveilan terkait untuk penguatan SKDR sistem kuas padan dini dan respon ya jadi mohon bantuan teman-teman P2PM PTM ya itu berkoordinasi dengan tim JA surveilan kemudian yang kedua adalah DINKES KPM Kota mohon melakukan pelaporan mingguan kasus DPD ini selama peningkatan kasus DPD termasuk zero reporting ya karena itu Bapak Ibu Kepala Bidang Kepala Seksi ya kami kemarin meminta laporan mingguan kemudian laporan bulanan kalau bisa ada kelompok umur dan perjenis kelamin ya tapi rata-rata banyak yang diliripot ya sehingga kami tidak bisa melaporkan terkait dengan kelompok umur dan jenis kelamin ya nah selanjutnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan pelaporan bulanan pada aplikasi CRP dan Silantor ya ini sudah kita sampaikan semua kepada Kabupaten Kota dan terakhir adalah pelaporan KDRS dari Rumah Sakit ke DINKES Kabupaten Kota mohon tepat waktu sehingga kita bisa segera untuk menjalankan lanjuti terutama untuk PE-nya ya slide berikutnya masih ada ya demikian Bapak-Ibu rencana tindak lanjut yang kami sampaikan semoga ini mampu laksana ditindak lanjuti oleh Bapak-Ibu sekalian di Kabupaten Kota sehingga bisa menjaga dan mengendalikan kasus TBB yang ada di Jawa Timur sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Pak Agus atau tambahan ini Pak Agus saya atau ada yang lain takutnya ada namanya pasaran terima kasih saya apa namanya hanya menguatkan saja bahwa jangan pernah bosan untuk melaksanakan PSN 3M Plus karena itu masih sangat terbukti efektif jadi pencegahan yang kita apa namanya kita kuat itu mungkin terima kasih baik terima kasih dokter ya memang itu solusi yang paling efektif salah satunya PSN 3M Plus mudah dan murah baik Bapak-Ibu sekalian tidak terasa sudah selesai sesi ini untuk rapat koordinasi atau dialog ya terkait dengan investasi dini yang ada di Provinsi Jawa Timur semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya mohon mohon izin Bu Sulfi tadi sudah dibahas masalah logistik ya karena beberapa daerah kadang logistiknya itu kosong tapi koordinasinya sudah dibahas semoga ya makasih mengingatkan aja belum monggo monggo Dutra Agus mungkin ada support dari Kementerian Kesehatan terkait logistik jadi begini Bu Sulfi teman-teman di Kabupaten Kota di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Puskesmas itu jangan sampai menunggu stoknya kosong kalau sudah menipis segera meminta dikirim oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu kalau Puskesmas demikian juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota kalau logistiknya sudah menipis minta ke Provinsi karena semua logistik kami itu sudah dikirim ke Provinsi tetapi kami di pusat punya buffer stok jadi kalau misalkan nanti punya kebutuhan silahkan bersurat kami akan dorong untuk buffer stoknya tapi pasokan-pasokan atau rantai logistiknya tidak boleh terhenti dan tidak boleh kosong mungkin itu terima kasih Dutra Agus mohon maaf kami dari Dinas Kesehatan Provinsi ini tahun tadi belum menerima logistik dari Kementerian Kesehatan yang tahun ini mungkin sedang berproses kalau tahun ini tahun lalu sudah selesai boleh diinformasikan logistiknya yang dikalokasikan untuk Provinsi apa saja kami itu yang biasa kami distribusikan itu ada RDT untuk RDT Dengi kemudian ada RDT Cikungunya rasanya Jawa Timur minta karena Jawa Timur sering KB Cikungunya jadi RDT Dengi RDT Cikungunya ada Larvasida ada Insektisida ya itu sepertinya punya Argo baik terima kasih informasinya Dutra Agus mungkin ini Bapak Ibu di Kabupaten Kota juga mendengar langsung silakan bila mana membutuhkan bisa berserat ke Dinas Kesehatan Provinsi kalau buffer di kami juga habis kami bisa mengintap ke Kementerian Kesehatan itu ya Dutra Agus baik Bapak Ibu sekalian apa namanya baik Bapak Ibu sekalian ini kita sudah akhiri untuk pertemuan kali ini sekali lagi terima kasih Dutra Agus sudah terlalu kemudian terima kasih juga Prof Erwin yang sudah memberikan arahan ya terima kasih atas keadaan Bapak Ibu sekalian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ada yang perwakilan dari KABIT atau KASI atau PGDPD dan saya juga terima kasih perwakilan dari klinisi dokter spesialis penyakit dalam dokter spesialis anak ataupun dokter yang bertugas dari rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang mewakili dari Kabupaten Kota semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya sehingga nantinya kita bisa kendalikan dan kita usah cegah khusus DPD yang ada di Provinsi Jawa Timur sekali lagi maaf bagaimana yang kurang berkenan di hati panjang dengan semuanya oh iya saya terima kasih juga kalau masih bergabung masih ada nggak masuk dokter dokter maturnum ya sama-sama ya dokter maturnum dokter nyuan saya kalau misalnya Kabupaten Kota ada yang butuh untuk audit bisa dibantung ya dokter provinsi di Jalo ya siap nanti tim dari Stomo yang akan datang baik terima kasih dokter domi baik bapak ibu sekalian sekali lagi terima kasih mohon maaf bila ada yang kurang berkenan kita akhiri bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah 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 kami tutup bersama-sama Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadiran dan partisipasi dalam muslim ini sampai ketemu di lain waktu lain persempatan Assalamualaikum 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 Terakhir kompres dengan air Jika ditemukan gejala segera periksa ke dokter dan cek kefasianan kesehatan Cara menjegah DPD adalah dengan gerakan 1 rumah 1 jumantik dan 3M plus 3M terdiri dari menguras dan menutup tempat penampungan air dan menawar ulang bahan bekas Yuk bersama kita cegah DPD yuk kita belajar mengenai demam berdarah denggi atau DPD Gejala awal terjadinya DPD adalah demam tinggi sakit kepala dari perut atau otot atau sendi dan juga mual atau muntah Gejala lainnya adalah kelelahan ruang merah pada kulit dan pendarahan Pak aja sih pertolongan pertama yang dapat diberikan kepada penderita DPD Pertama mengonsumsi air putih atau jus yang mengandung elektrolit dan makanan bergizi Lalu minum obat penurun panas atau demam cek suhu tubuh secara teratur dan terakhir kompres dengan air Jika ditemukan gejala segera periksa ke dokter dan cek ke fasilitas pelayanan kesehatan Cara menjaga DPD adalah dengan gerakan 1 rumah 1 jumantik dan 3M plus 3M terdiri dari menguras dan menutup tempat penampungan air dan menawar ulang bahan bekas terima kasih terima kasih